Season 242, Kegelapan di Bawah Cahaya Ketika Long Chen keluar dari Tungku Bulan Iblis, dia melompat kaget saat melihat Monian. Setengah dari tubuh Monian hilang. Dia meringkuk di sudut gelap, auranya sangat lemah. Melihat Long Chen keluar dari Tungku Bulan Iblis, Monian awalnya senang, tetapi kemudian setelah mendengar apa yang dia katakan, dia mengamuk, apakah kamu memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu? Saya terlibat oleh Anda dan hampir mati. Petik 2. Aku melibatkanmu. Kapan Anda mengubah nama Anda menjadi malas? Pergi memfitnah orang lain, kata Long Chen. Dia menggunakan energinya sendiri untuk membantu menyembuhkan luka Monian, hanya untuk menemukan bahwa ada hukum aneh yang mencoba melahap vitalitas Monian. Itu sebabnya pemulihannya sangat lambat. Namun, dengan bantuan Long Chen, mereka berhasil menekan kekuatan itu. Monian akhirnya mulai pulih dengan cepat. Saat dia pulih, dia berkata, Katakan padaku, apakah kamu kenal seseorang bernama Hong Yaoyang? Hong Yaoyang tidak pernah mendengar tentang dia. Long Chen menggelengkan kepalanya tetapi kemudian tiba-tiba berkata, Hem, itu terdengar familiar. Saya pikir saya pernah mendengar tentang dia. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia telah mendengar nama ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingatnya. Orang itu mengaku sebagai nether god. Aku baru saja melewati ujian terakhir dan hendak meninggalkan dunia ini ketika itu tiba-tiba muncul entah dari mana, mengaum tentang bagaimana orang yang berhubungan denganmu harus dibunuh. Jalan itu runtuh, dan prajurit nether yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saya diburu di seluruh nether world. Sial, itu benar-benar membuatku kesal. Monian menggertakkan giginya. Long Chen tiba-tiba teringat orang ini. Dia telah bertemu dengannya di istana Ming Chang Yue. Melihat ekspresinya, Monian mendengus. Jadi, siapa yang memfitnah siapa? Saya terlibat oleh Anda, kan? Apa yang kamu lakukan untuk menyinggung nether god? Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Aku tidak benar-benar melakukan apa-apa. Aku hanya tidak suka melihatnya, jadi aku menamparnya. Rahang Monian jatuh. Setelah jeda yang lama, dia tertawa. Tidak buruk. Sial, tidak heran aku dikejar begitu lama. Jika saya tahu ini alasannya, saya akan merasa jauh lebih baik. Kapan saya akan mendapat kesempatan untuk menamparnya juga? Monian merasa cukup puas, seolah-olah dialah yang menamparkan Hong Yaoyang. Banyak ingatanku tentang nether world memudar. Jika Anda tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang nether god, saya tidak akan mengingatnya. Si idiot itu melampiaskan amarahnya padamu. Kami pasti akan membalasnya untuk ini, kata Long Chen dengan penuh kebencian. Saat itu, Hong Yaoyang datang untuk mendiskusikan sesuatu dengan Ming Chang Yue, tetapi dia mengabaikannya. Kemudian setelah melihat Long Chen, dia tiba-tiba menjadi cemburu dan menyerangnya, hanya untuk Ming Chang Yue yang membekukannya. Long Chen memanfaatkan itu untuk menamparnya. Sebenarnya, dia bahkan tidak berhasil melukainya, itu adalah tangannya sendiri yang terluka. Hong Yaoyang marah, dan setelah mengucapkan beberapa kata kejam, dia pergi. Long Chen telah mengabaikannya karena mereka tidak berada di nether world yang sama dan tidak akan bertemu satu sama lain lagi. Dia tidak menyangka orang itu melampiaskan amarahnya pada teman-temannya. Dia, seorang nether god, sebenarnya telah menggunakan beberapa metode untuk menemukan orang-orang yang terkait dengannya. Mon Yan benar-benar tidak beruntung bertemu dengannya. Sekarang dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hei hei, karena itu masalahnya, maka kurasa aku tidak bersalah. Kamu menamparnya sama seperti aku menamparnya. Mon Yan terkekeh, perlahan berdiri. Dia meregangkan, tubuhnya pulih sepenuhnya. Long Chen berkata, karena kamu telah melewati ujian terakhir, roh Yuanmu telah menerima persetujuan dunia bawah. Selama Anda kembali ke benua surga bela diri, Anda akan menjadi ahli nether passage. Saya memiliki demon moon furnace dan evil moon di sisi lain, jadi saya bisa kembali kapan saja. Tetapi setelah dikejar begitu lama, apakah Anda memiliki pemikiran untuk memukuli Hong Yaoyang? Petik 2 Alasan Long Chen tidak langsung menyeret Mon Yan kembali adalah karena dia tidak mau. Mon Yan telah dipukuli ke dalam keadaan menyedihkan ini. Jika mereka tidak membalas, bagaimana mereka bisa menerima ini? Long Chen pertama kali bertanya pada Mon Yan apa yang dia pikirkan. Lagipula, dia sudah lama berada di sini. Hei hei, kamu benar-benar saudaraku. Anda benar-benar mengerti saya. Setelah dikejar begitu lama, saya sudah menyiapkan segalanya. Sebenarnya, saya punya cara untuk keluar, tetapi saya tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Aku menginginkan sesuatu yang besar. Senyum jahat muncul di wajah Mon Yan. Long Chen memutar matanya. Saat Anda menunggu kesempatan Anda, orang-orang di benua surga bela diri mengkhawatirkan diri mereka sendiri karena Anda. Liu Zonying belum meninggalkan sisi Anda dan menangis ketika saya melihatnya. Orang-orang keluarga Mo sakit karena khawatir. Petik 2 Ketika Long Chen menjelaskan keadaan keluarga Mo saat ini, Mon Yan terkejut. Apa? Rasanya baru 10 hari, lebih dari setengah tahun telah berlalu di benua itu. Alur waktu di sini berbeda. Ayo cepat agar kita bisa kembali ke benua. Apa rencanamu? Tanya Long Chen. Waktu berlalu lebih cepat di sini. Dia harus segera kembali. Baiklah, karena kamu sudah datang, mari kita lakukan sesuatu yang besar. Aku akan membawamu ke tempat tertentu. Mon Yan memimpin Long Chen keluar dari kegelapan. Dia menyentuh dinding saat dia berjalan, akhirnya mendorong batu besar ke samping. Long Chen menyadari bahwa Mon Yan bersembunyi di bawah reruntuhan patung. Apakah ini patung Hong Yao yang itu? Tanya Long Chen. Begitu mereka keluar dari belakang patung, dia melihat sebuah istana yang mengjulang tinggi. Ini kemungkinan besar adalah istana Netergoth. Mon Yan sebenarnya memilih untuk bersembunyi di sini. Hei hei, ini adalah kegelapan di bawah cahaya. Mereka pasti tidak akan mengharapkanku untuk bersembunyi di sini. Cibir Mon Yan. Long Chen, aku berlari ke seluruh Neterworld menghindari mereka. Saya telah menemukan banyak aturan dari Neterworld. Apakah Anda melihat tirai cahaya di depan? Itu adalah area pengujian untuk alam Neterpasage. Selama aku pergi ke sana dan melepaskan auraku, para prajurit Neter itu akan segera muncul untuk membunuhku. Setelah dikejar begitu lama, saya telah belajar bagaimana menyembunyikan aura saya di sini, yaitu bagaimana saya bisa menggagalkan mereka. Jika saya mau, saya bisa menyembunyikan aura saya dan menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkannya. Namun, saya menemukan bahwa ada makam kuno di seberang istana ini yang tidak ada yang menjaganya. Ketika saya mencoba masuk, saya terluka oleh cahaya gelap yang hampir membunuh saya. Ketika dia menyebutkan makam kuno, kebiasaan lama Monian dalam profesinya muncul. Matanya berkobar penuh gairah. Longchen dengan jijik berkata, jadi lukamu adalah kesalahanmu sendiri, dan kamu menyalahkanku untuk itu. Batu? Yah, jika Anda melacak sumbernya, itu semua berasal dari Anda. Haha, jangan bahas itu. Aku akan mengajarimu seni penyembunyian auraku yang luar biasa. Monian mengajari Longchen teknik yang sangat spesifik. Itu pada dasarnya menggunakan auranya sendiri untuk meniru fluktuasi yang berbeda. Itu sangat sederhana, dan Longchen bahkan ragu itu akan berhasil. Namun, Monian bersumpah bahwa itu berhasil untuknya. Menyembunyikan diri dalam jubah hitam, mereka dengan hati-hati merayap ke depan. Di dalam gunung, Monian mendorong ke samping sebuah batu besar, memperlihatkan sebuah gua besar. Saat masuk, Monian mengembalikan batu itu ke lokasi aslinya. memasuki lebih dalam ke dalam gua, Longchen menyadari bahwa itu baru saja digali. Kamu membawa semua peralatan perampok makammu ke sini. Seru Longchen. Berapa kali harus saya katakan, ini arkeologi. Itu peralatan arkeologi, koreksi Monian. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pertigaan yang bercabang menjadi tiga jalur. Longchen memutar matanya, kelinci yang licik memiliki tiga liang. Hei hei, keselamatan dulu, saya secara alami meninggalkan diri saya sendiri, kekeh Monian. Mereka berdua dengan cepat melewati gua. Ketika mereka tiba di jalan buntu, Monian membentuk segel tangan, menyebabkan mekanisme tertentu aktif. Sebuah pintu batu benar-benar muncul di dinding dan terbuka. Setelah itu, aura pembusukan keluar dari dalam, aura yang sangat korosif sehingga Longchen tidak punya pilihan selain melawannya dengan kekuatan roh Yuannya. Kamu menggali kuburan sampai ke Neterward. Jika informasi ini keluar, mungkin akan mengguncang dunia. Tidak buruk, puji Longchen. Ini aneh? Ketika saya mulai menggali kuburan arkeologi maksud saya, itu karena saya dipaksa untuk memulihkan kekuatan lima elemen busur berburu matahari. Tetapi ketika saya melakukannya, saya menemukan bahwa banyak ahli meninggalkan rahasia mereka di kuburan mereka. Dengan menggali sisa-sisa sejarah mereka, saya telah belajar banyak tentang sejarah yang tidak diketahui orang lain. Anda tahu saya, saya sangat pintar dan bersemangat untuk belajar. Jangan lihat saya seperti itu, saya benar-benar rajin belajar. Baiklah, saya menemukan bahwa saya secara bertahap menyukai arkeologi. Saya memiliki aspirasi besar untuk menggunakan alat saya untuk menggali seluruh sejarah dunia untuk dilihat semua orang, kata Monian. Ada cahaya suci yang praktis di matanya. Baiklah, jika kamu bisa menemukan sejarah benua yang hilang, itu benar-benar akan menjadi profesi yang suci. Long Chen mengangguk. He he, saudara yang baik, kamu memiliki visi. Keluarga saya sangat menentangnya. Kakek saya mengutuk saya setiap hari, tetapi apa yang dia ketahui tentang pentingnya arkeologi? Biarkan aku memberitahu Anda. Mari kita bicarakan nanti. Baiklah, kita akan mulai bekerja, kata Monian. Sekarang benar-benar bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Monian membawa Long Chen melewati tujuh pintu. Tak perlu dikatakan bahwa keahliannya di bidang ini luar biasa. Long Chen bahkan tidak melihat bagaimana dia berhasil membuka pintu batu itu satu demi satu. Ketika pintu kedelapan dibuka, neterki hitam akan menyembur keluar. Terakhir kali, saya terluka pada saat ini. Apakah Anda punya ide? Tanya Monian. Bab 2412 banding 2412. Terakhir kali, Monian terluka parah saat mencapai titik ini. Neterki yang gelap kemungkinan besar bukanlah sebuah mekanisme. Itu adalah sesuatu yang terakumulasi karena berapa lama tempat ini telah disegel. Aku yakin ada harta karun di dalamnya. Tapi neterki yang gelap akan meledak begitu pintu dibuka. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah beberapa pemikiran, saya menemukan cara untuk memblokir sedikit, tetapi tidak semuanya. Saya akan mengatakan bahwa kita bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa menit di dalamnya, kata Monian. Itu terlalu sedikit waktu, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Aku akan menanganinya. Long Chen mulai berkomunikasi dengan Demon Moon Furnace. Setumpuk lumpur muncul di tangannya. Long Chen tiba-tiba mengolesi lumpur di wajah Monian, membuatnya marah. Jam berapa ini untuk sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Jangan bergerak. Lumpur ini adalah harta karun. Neterki yang gelap tidak akan bisa melewatinya, kata Long Chen, menambahkan lebih banyak ke tubuh Monian. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jangan menipuku. Monian menatap Long Chen dengan ragu. Long Chen mengabaikannya. Setelah mengoleskannya ke seluruh tubuh Monian, Monian berubah menjadi manusia lumpur. Long Chen kemudian mulai menerapkannya pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat meraih punggungnya, jadi dia membutuhkan bantuan Monian. Mereka berdua dengan cepat menjadi orang lumpur. Lumpur ini adalah tanah hitam dari ruang kekacauan utama yang memiliki energi kematiannya sendiri. Bahkan air roh kematian tidak dapat melewatinya, jadi Long Chen yakin. Jangan sampai lumpurnya berjatuhan. Buka pintunya, kata Long Chen. Monian mengangguk. Karena Long Chen sangat percaya diri, seharusnya tidak ada masalah. Dengan tubuh mereka yang tertutup tanah, mereka terlihat sangat lucu. Mereka hanya bisa menggunakan akal surgawi mereka untuk melihat. Monian menyentuh beberapa titik di pilar di samping pintu. Rune berwarna berbeda menyala setiap kali dia menyentuhnya. Gemuruh terdengar dan pintu perlahan terbuka. Banjir kegelapan menyapu mereka. Jika mereka tidak siap, mereka akan terpesona. Ini benar-benar kebal terhadap Neterki yang gelap. Seru Monian dengan gembira. Tanah hitam benar-benar mengisolasi mereka darinya. Akhirnya, kekuatan di balik banjir Neterki cukup lemah untuk mereka berdua masuk. Berengsek. Keduanya menghirup udara dingin. Mereka berada di sebuah ruangan raksasa, begitu besar sehingga mereka tidak bisa melihat sisi lain. Ruangan ini dipenuhi dengan kerangka. Mereka terbaring di tanah, lemas, tetapi aura yang mereka keluarkan membuat rambut mereka berdiri. Itu adalah kerangka binatang raksasa. Melihat dari dekat, ada 36 kerangka, tetapi mereka memenuhi ruangan raksasa ini. Mustahil untuk mengatakan seperti apa bentuk aslinya atau levelnya. Tulang mereka hitam pekat seperti besi tuang. Bahkan rune pada mereka mengandung aura kegelapan. Kemungkinan besar, mereka adalah spesies khusus untuk Neterward. Berdasarkan aura mereka, mereka mungkin berada di atas alam Neterpasage, kata Monian, menamparkan bibirnya. Meskipun mereka hanya kerangka, mereka masih memberikan perasaan bahaya fana kepada mereka. Yang paling disukai, tapi inti kristal mereka masih utuh, dan kerangka mereka tidak rusak. Bagaimana mereka mati? Tanya Longchen. Lihat, di depan, diagram macam apa itu? Monian menunjuk tiba-tiba. Longchen melihat ke atas, hanya untuk melihat pintu lain dengan diagram aneh di atasnya. Di tengahnya ada orang bersayap yang memegang pedang. Tampaknya ke-36 binatang itu bersujud ke arahnya. Longchen tiba-tiba menyadari. Ini adalah upacara pengorbanan. Binatang-binatang ini dikorbankan. Setelah mempelajari beberapa dasar tentang formasi dari Xia Chen, Longchen berhasil mengenali formasi pengorbanan secara samar. Tidak heran binatang buas ini memiliki kerangka mereka dalam bentuk yang sempurna. Daging mereka telah dikorbankan, tetapi energi mereka tetap terkunci di tulang dan inti kristal mereka. Aku ingin mayat-mayat ini, kata Longchen sedikit bersemangat. Untuk apa? Rebus. Tidak bisakah kamu mengambil inti kristal mereka? Tanya Monian. Tidak. Mungkin Mengki akan bisa mengendalikan kerangka ini. Apa? Bagaimana binatang mati masih bisa dikendalikan? Petik 2. Aku juga tidak yakin. Tapi bagaimana jika itu berhasil? Lebih baik mencobanya. Cahaya antisipasi muncul di mata Longchen. Jika itu benar-benar berhasil, tidakkah kamu bisa menyapu dunia? Seru Monian. Jika Mengki bisa membuat kerangka ini bertarung seolah-olah mereka masih hidup, itu akan terlalu menakutkan. Ini adalah binatang buas di atas alam Netter Passage. 36 binatang di atas alam Netter Passage. Kekuatan itu tidak terbayangkan. Itu layak untuk datang ke sini. Monian, kamu belajar cara membuka pintu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di baliknya. Aku akan mengambil kerangka ini. Longchen mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu kerangka. Dia menemukan bahwa meskipun itu hanya tulang, mereka seberat bintang. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengangkat dan melemparkannya ke ruang Astral Monian. Kemudian melalui tungku bulan iblis mengirim mereka dan Evil Moon menerima mereka, ruang Astral Monian menjadi saluran, memungkinkan kerangka ini dikirim kembali satu demi satu. Itu adalah kerja keras untuk menggerakkan mereka semua. Pada saat dia selesai, Longchen merasa lelah. Saat dia memulihkan napas, dia melihat Monian juga telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah menekan nekan pintu selama ini dan akhirnya berhasil mengaktifkan Rune di atasnya, membuatnya perlahan terbuka. Ketika itu hanya retakan kecil yang terbuka, gelombang tekanan surgawi meledak darinya, membuat mereka berdua terbang. Mereka batuk darah, Roh Yuan mereka nyaris tidak selamat dari dampaknya. Ketika pintu terbuka penuh, tekanan surgawi mengamuk di ruangan itu. Itu seperti guntur yang menyambar, disertai dengan kilat yang keras dan menyelaukan. Raungan itu membuat mereka merasa seperti akan pingsan. Di depan tekanan surgawi itu, mereka merasa sangat kecil. Ini pasti harta karun. Mungkin ini adalah penemuan terbesar dalam hidup saya. Monian sangat gembira. Pasti ada sesuatu yang tak terbayangkan di balik pintu ini. Tekanan surgawi berangsur-angsur stabil, dan hanya setelah berhenti meledak dari pintu, mereka berhasil berjalan maju dan melihat ke dalam. Begitu mereka melakukannya, rambut mereka berdiri. Hong Yao Yang Long Chen langsung mengenali orang yang duduk di dalam aula di belakang pintu. Dia dengan dingin menatap mereka berdua. Monian belum melihat Hong Yao Yang. Dia hanya mendengar suaranya. Sebagai nethergot, Hong Yao Yang hanya mengirim pasukannya untuk membunuhnya. Tapi Monian telah meminta Long Chen untuk menunjukkan bagaimana dia menamparkan Hong Yao Yang, jadi dia tahu seperti apa tampangnya. Pikiran pertama Monian adalah bahwa mereka akan hancur. Mereka benar-benar berjalan tepat ke Hong Yao Yang. Tidak mungkin mereka bisa menangkis dewa dunia ini. Tidak, itu bukan Hong Yao Yang. Ini kulitnya yang fana. Seru Long Chen tiba-tiba. Hong Yao Yang hanya menatap mereka, tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, auranya berbeda dari apa yang diingat Long Chen. Meskipun ada energi surgawi yang melonjak di dalam dirinya, matanya tidak memiliki kehidupan. Melalui itu, Monian juga menyadari ada yang tidak beres. Ekspresi Hong Yao Yang tidak berubah sama sekali. Mereka berdua perlahan-lahan merayap masuk. Hong Yao Yang duduk di singgah sana di dalam ruangan ini. Tiba-tiba, mata Hong Yao Yang cerah. Tahta itu sedikit bergetar, membuat Monian berteriak. Tanpa ragu, dia menembakkan panah ke arahnya. Panahnya meledak berkeping-keping setelah mencapai jarak tiga inci dari Hong Yao Yang. Jangan bergerak. Ini pasti kulitnya yang fana. Aura kami mengaduk Rune barusan, kata Long Chen, menghentikan Monian dari menembakkan panah keduanya. Dia menunjuk ke batu bata di bawah mereka. Long Chen baru saja menginjak satu, dan salah satu Rune di atasnya nyaris tidak berkedip. Ketika dia melepaskan kakinya, Rune itu berhenti berkedip dan memudar. Sial, itu menakutkan. Monian berkeringat. Pelepasan Hong Yao Yang ini terlihat seperti orang sungguhan. Long Chen memberi isyarat kepada Monian untuk tidak bergerak. Dia berjongkok dan hati-hati melihat batu bata. Dia hampir tidak bisa melihat beberapa Rune di beberapa batu bata. Karena dia bukan master formasi, dia tidak tahu formasi apa ini. Tapi yang jelas, batu bata itu tidak bisa disentuh. Long Chen mulai menandai batu bata itu, menunjukkan untuk tidak menginjaknya. Perkiraannya adalah bahwa Rune ini tidak digunakan untuk menargetkan penjajah. Kalau tidak, mekanisme di sini harus lebih kuat. Hong Yao Yang harus percaya diri di wilayahnya, jadi dia tidak khawatir tentang pertahanan tempat ini. Ada sesuatu di belakangnya. Ayo kita berkeliling. Long Chen menunjuk ke tahta. Mereka berdua dengan hati-hati berputar, dan mereka melihat platform besar dengan pedang menusuk ke dalamnya. Setelah melihat pedang itu, mata Monian berkobar dengan cahaya. Kami benar-benar mendapatkan emas kali ini. Bab 2413 Surga menelan berburu matahari. Penerjemah, Boren Tobe. Pedang itu tembus pandang dan memiliki cahaya warna-warni yang mengalir di dalamnya. Semburan tekanan surgawi memancar darinya, menusuk jiwa mereka. Pedang ini tergeletak begitu saja di sana. Jika itu benar-benar digunakan untuk bertarung, bukankah kekuatannya akan langsung menghancurkan jiwa seseorang bahkan sebelum menyerang? Emas apa? Ini tidak seperti kamu menggunakan pedang, kata Long Chen. Pedang ini jelas merupakan harta yang tak ternilai, tetapi dengan kekuatan mereka, akan menjadi mimpi bodoh untuk mengambilnya. Mereka bahkan tidak dapat mendekatinya. He hei, karena itu adalah harta yang tak ternilai, itu pasti memiliki takdir bersamaku. Ada kolam surgawi juga di sana. Mon Yan senang dan tampak yakin bahwa itu akan menjadi miliknya. Di belakang platform dengan pedang ada kolam surgawi. Cairan merah gelap yang tampak seperti darah mengisinya. Ada riak aneh di dalam kolam. Satu demi satu adegan muncul di dalamnya. Melihat dari dekat, Long Chen berkata, ini adalah makam Hong Yaoyang. Dia mengubur kehidupan masa lalunya di sini. Semua gambar yang muncul di dalam kolam berisi Hong Yaoyang. Itu adalah adegan kultifasinya, atau pertempuran masa lalunya, serta beberapa kenangan masa kecil. Sepertinya legenda itu benar. Ketika Anda menjadi dewa, Anda harus meninggalkan masa lalu Anda untuk memulai awal yang baru. Tapi tidak ada yang mau menghapus ingatan mereka, jadi mereka menguburnya. Long Chen, kolam ini pasti berisi pengalaman Hong Yaoyang dalam mencapai ketuhanan. Anda harus mengambilnya, maka Anda akan memiliki pengalamannya dan akan dapat berkultifasi jauh lebih mudah. Anda tidak akan mengalami hambatan, kata Monian. Apakah kamu idiot? Jalur kultifasi Anda pasti akan terpengaruh olehnya jika Anda menyerapnya. Berjalan di jalan orang lain bukanlah hal yang baik, kata Long Chen. Meskipun itu akan memungkinkan jalur kultifasi seseorang menjadi datar dan mudah dilalui, jalur orang lain cepat atau lambat akan mencapai akhir. Tujuan Long Chen bukan hanya untuk menjadi dewa. Selanjutnya, sejujurnya, dia meremehkan menyentuh warisan Hong Yaoyang. Kau yang bodoh. Begitu Anda menjadi dewa, Anda tetap akan mengubur masa lalu Anda. Maka Anda tidak akan terpengaruh sama sekali, kata Monian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jalan saya berbeda dari yang lain. Saya pasti tidak menginginkan warisan orang ini. Petik 2. Kau lah yang mengatakan itu, jadi jangan katakan bahwa aku tidak memberimu barang bagus dulu, kekeh Monian. Long Chen mengerutkan kening. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar akan mengambil warisannya. Ku beritahu, itu terlalu berbahaya. Long Chen mengira Monian hanya bercanda pada awalnya, tetapi sekarang sepertinya dia serius. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Hei hei, menurutmu aku ini siapa? Apakah Anda pikir saya akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Setelah bertahun-tahun menggali kuburan saya, apakah menurut Anda semua pengalaman saya sia-sia? Selama aku menyerap warisannya, semua miliknya akan menjadi milikku, dan semua milikku akan tetap menjadi milikku. Mereka tidak akan bercampur sama sekali. Selanjutnya, ketika saya tidak menginginkan barang-barangnya, saya dapat langsung menghapusnya. Monian menepuk dadanya dengan percaya diri. Baik, karena kamu sangat percaya diri, silakan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Tanya Longchen. Monian memikirkannya. Itu masalah. Kolam renang, pedang, dan sekam semuanya adalah harta karun. Kolam berisi pengalamannya dalam mencapai ketuhanan dan dapat membantu saya menjadi dewa. Pedang itu mengandung energi surgawi yang tak ada habisnya yang dapat membantu lima elemen busur berburu matahari berkembang. Kulitnya berisi warisan penuh dari orang itu, termasuk teknik kultivasi dan seni magisnya. Mereka semua penting. Tapi mereka pasti terkait dengan tubuh asli Hong Yaoyang. Begitu kita menyentuhnya, dia pasti akan merasakannya. Kemungkinan besar, kolam surgawi adalah satu-satunya hal yang dapat diserap tanpa dia langsung merasakannya. Saya tidak bisa memikirkan apapun tentang sisanya. Kami sedang terburu-buru, jadi saya akan menyerap genangan darah dan kami akan pergi, desah Monian. Dia sangat tidak mau meninggalkan harta ini begitu saja. Tunggu, Anda mengatakan bahwa busur berburu matahari lima elemen Anda dapat menyerap energi surgawi dari pedang. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tanya Longchen tiba-tiba. Berdasarkan apa yang dia ketahui, busur berburu matahari lima elemen Monian mungkin kuat, tetapi itu belum mencapai titik untuk bisa mengambil kekuatan dari pedang itu. Bagaimanapun, pedang itu sangat kuat. Itu berisi kekuatan penuh Hong Yaoyang dari sebelum dia menjadi dewa. Meskipun Hong Yaoyang belum menjadi dewa pada waktu itu, benda sucinya telah ditandai olehnya sebagai dewa. Mengabaikan apakah busur berburu matahari lima elemen bahkan mampu mengambil energi darinya, bahkan jika itu bisa menyerap energi, bukankah itu akan langsung meledak? Apakah kamu memandang rendah aku? Lihat saja ini. Monian melambaikan tangannya, memanggil busur transparan sepanjang tiga inci. Jika Longchen tidak ingat bagaimana lima elemen busur berburu matahari, dia tidak akan mengenalinya. Pada saat ini, itu sangat kecil, tetapi ada sembilan lubang di atasnya dengan pusaran air di atasnya yang menyerap energi. Karena kita bersaudara, aku akan membagi rahasia ini denganmu. Bahkan di dalam keluarga Mo, tidak ada seorang pun selain aku yang mengetahui hal ini. Kedua leluhur keluarga Mo memiliki rencana besar yang disebut proyek menelan surga. Tujuan mereka adalah untuk mengubah busur berburu matahari 5 elemen menjadi busur berburu matahari yang menelan surga. Selama bertahun-tahun arkeologi, saya sudah mulai mengubahnya menjadi bentuk busur berburu matahari menelan surga. Sembilan pusaran air ini ada untuk menyerap semua jenis energi surgawi. Apapun yang menguntungkan untuk transformasinya akan secara otomatis tersedot. Jika tidak membantu, itu ditolak. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, selama saya memiliki sumber daya yang tepat, saya dapat membiarkan busur berburu matahari menelan surga tumbuh tanpa batas, kata Mo Nian dengan bangga. Long Chen benar-benar terkejut sekarang. Nenek moyang keluarga Mo benar-benar telah membuat rencana yang hebat. Singkatnya, aku akan semakin kuat, tapi jangan khawatir, aku akan menjagamu. Saya akan mempermainkan orang-orang yang telah menyinggung kita setiap hari di masa depan, kata Mo Nian. Aku akan menyerap kolam. Kalau begitu ayo kita keluar. Tunggu sebentar, kata Long Chen tiba-tiba. Apa itu? Karena kamu memiliki kemampuan itu, mari kita dapatkan semuanya. Aku juga ingin, tapi itu tidak mungkin. Kami juga tidak punya waktu untuk hal yang rumit. Jika mereka punya cukup waktu, mereka bisa mempelajari Rune di sekitar tempat ini dan memikirkan cara untuk memutuskan koneksi mereka atau menyaring tempat ini, tetapi mereka tidak punya cukup waktu. Mereka harus kembali ke Starfield Divine World. Aku akan memikirkan cara untuk menahan Hong Yao yang sehingga kamu punya cukup waktu untuk menyerap semuanya. Aku juga akan meninggalkan Heaven Flipping Cell bersamamu sehingga kita bisa tetap berhubungan. Ling Er akan ikut denganku, kata Long Chen. Dia membutuhkan Demon Moon Furnace bersamanya, tapi kemudian dia tidak akan bisa tetap berhubungan dengan Monian. Dia membutuhkan benda suci yang berjaga di atas ruang astral Monian agar tetap terhubung. Lebih jauh lagi, benda suci itu juga perlu dihubungkan dengan jiwanya sendiri. Dengan Evil Moon menjaga tubuh aslinya, Heaven Flipping Cell adalah pilihan terbaik. Kamu, menahan Hong Yao Yang. Kamu gila, tuntut Monian. Itu adalah dewa dunia ini. Saya memperkirakan bahwa saya dapat mengulurnya selama dua jam. Bekerja keras untuk mengambil semuanya secepat mungkin, kata Long Chen. Kamu terdengar serius. Monian tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja. Jangan menyerap kolam untuk saat ini. Ketika saya siap, saya akan memberi Anda sinyal melalui Heaven Flipping Cell. Petik 2 Long Chen terbang, meninggalkan Monian yang bingung. Dia merasa seperti Long Chen akan melakukan sesuatu yang gila. Keluar melalui cara mereka masuk, Long Chen tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia akan terbang keluar ketika dia merasakan sesuatu dan buru-buru bersembunyi. Sekelompok prajurit lapis baja terbang di udara tepat di atasnya. Mereka terbang ke saluran spasial, disitulah jalur Neter Passage menurut Monian. Tidak diketahui apakah mereka dikirim untuk memburunya juga. Sepertinya itu adalah prajurit Neter yang disebutkan Monian. Mereka sebanding dengan ahli Neter Passage langkah ketiga. Sepertinya Monian benar-benar memiliki kemampuan untuk bertahan hidup setelah diburu oleh mereka. Long Chen menganggup kagum setelah merasakan kekuatan mereka. Monian saat ini belum melewati kesengsaraannya. Dia masih terjebak di alam Lifestar. Baginya untuk tetap hidup dan dapat menyelidiki makam seorang Netergot dalam keadaan ini menunjukkan bahwa dia benar-benar sebuah keajaiban. Begitu mereka pergi, Long Chen menunggu sedikit lebih lama dan keluar lagi. Menutup matanya dan merasakan dunia, dia tersenyum. Jika ini adalah Neter World, maka api neraka karma pasti ada. Dia merasakan fluktuasi mereka. Dia mulai bergegas ke arah itu, menggunakan Celestial Lightning Body Blink dengan kekuatan penuh untuk mempercepatnya. Setelah sebatang dupa, dia berhenti di depan sebuah pagoda kuno. Pagoda hanya memiliki satu tingkat, tetapi itu melepaskan udara yang sangat jahat. Udara itu adalah sesuatu yang Long Chen kenal karena dia pernah memasukinya sebelumnya. Ini adalah api penyucian. Dari luar, itu tampak seperti pagoda. Ketika dia melarikan diri dari api penyucian saat itu, dia belum berhasil melihat wujudnya yang seperti ini. Leng Yuyan berkata bahwa api neraka karma berada di dalam api penyucian. Sepertinya ini tempatnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia mengatupkan kedua tangannya dan mulai bernyanyi. Suara tulisan suci mulai terdengar. Bab 2414 Api Karma Membakar Surga Penerjemah, Borentobe Long Chen mulai mengedarkan kitab suci nirvana. Wajahnya tenang. Satu demi satu nada keluar dari mulutnya. Saat kedamaian jatuh di dunia, satu demi satu rune muncul, memenuhi udara di sekitarnya seperti bintang jatuh. Itu adalah rune yang diringkas dari energi api dunia. Dengan rune api ini di udara, rasanya seperti malam hari, dengan bintang-bintang menggantung di langit. Energi api tak berujung berkumpul di sini, membentuk pusaran bintang di sekitar Long Chen. Semakin banyak dari mereka muncul, nyanyian Long Chen semakin keras. Dia pergi dari jilid pertama kitab nirvana ke jilid kedua. Saat energi api dunia berkumpul di sekelilingnya, Long Chen berhasil merasakan api neraka karma menari di dalam pagoda kuno. Api neraka karma meresponsnya. Sepertinya dengan mengumpulkan semua api ini, dia telah mengumpulkan segerombolan hiena untuk melawan Raja Singa. Sepertinya mereka merasa terprovokasi. Api neraka karma mencoba untuk keluar dari api penyucian, tetapi mereka tidak dapat membuka segelnya. Terakhir kali saya hanya bisa memanggil api neraka karma karena Leng Yu Yan telah membuka jalan ke api penyucian. Tapi kali ini, aku bisa mengandalkan api neraka karma untuk keluar dengan sendirinya. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Nyanyian berubah sekali lagi. Kata-kata yang dia nyanyikan berubah menjadi Rune yang menyatu menjadi langit dan bumi. Itu seperti para dewa sedang melantunkan, memenuhi dunia dengan kekuatan surgawi yang tak terkatakan. Dengan volume ketiga kitab suci nirvana, Rune api bergerak dengan sendirinya, membentuk sepasang sayap raksasa di punggung Long Chen. Rune api itu mengekspresikan kesetiaan mutlak kepada Long Chen. Mereka bersedia digunakan oleh Long Chen, bersedia menjadi bagian dari dirinya. Skenario seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia sebelumnya menggunakan kitab suci nirvana untuk mengendalikan energi api dunia, kali ini, energi api itu menjadi satu dengan dirinya sendiri. Sebelum ini, dia telah memaksa energi api menjadi miliknya, tetapi sekarang, energi api rela melakukan apa yang dia inginkan. Keduanya adalah konsep yang sama sekali berbeda. Pagoda itu bergetar hebat, Long Chen bisa merasakan api neraka karma menggila di dalam. Itu seperti seorang raja sedang diprovokasi. Tiba-tiba, aliran api keluar dari dasar pagoda, dan gelombang panas membakar dunia. Api neraka karma akhirnya terlepas dari segelnya. Api tak berujung keluar dari bawah tanah. Kemana pun mereka pergi, bumi mulai mencair. Api itu meraung ke Long Chen dalam bentuk binatang raksasa. Kakak Long Chen, aku butuh api itu. Lemparkan aku ke dalam nanti. Saya akan memperbaiki diri saya sendiri. Seru Ling Er. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk membuat Demon Moon Furnace. Pada saat itu, Ling Er belum membangkitkan semangatnya, jadi dia tidak ingat. Namun sekarang, dia mampu merasakan apa yang akan menguntungkannya dan apa yang tidak. Semua roh item memiliki intuisi yang tajam untuk hal semacam ini. Ling Er bisa merasakan bahwa api neraka karma akan sangat bermanfaat baginya. Tidak masalah. Tunggu sebentar. Long Chen senang melihat api neraka karma akhirnya keluar. Sayap apinya bergidik, dan satu demi satu teratai api kecil menghujani mereka, meledak di antara api neraka karma. Binatang api raksasa yang terbentuk dari api neraka karma awalnya menahan sedikit, tampaknya agak takut pada Long Chen. Namun, tindakan ini membuat mereka marah, dan seperti minyak yang dilemparkan ke api, mereka menyerbu ke udara, menyerangnya. Melihat itu, tanpa sepatah kata pun, Long Chen berbalik dan berlari. Ini tampaknya semakin memusuhi api neraka karma. Api neraka karma meledak seperti bendungan yang jebol. Mereka mengalir ke dunia ini, menyalakan langit dan bumi. Monian, kamu bisa mulai, mentransmisikan Long Chen melalui Heaven Flipping Cell di ruang astral Monian. Long Chen membawa api neraka karma terbang menuju istana Nethergoth. Kemanapun dia pergi, bumi menghilang. Hong Yaoyang, kau hantu kecil, keluar dari sini. Hari ini, aku, Long Chen, akan menghajarmu. Long Chen mengumumkan dirinya segera setelah dia tiba. Di dalam istana, Hong Yaoyang yang berwajah segera, kedingin es menggenggam tangannya di depan dadanya. Dia duduk di atas sajadah, segel surgawi berkedip-kedip di dahinya. Cahaya lima warna bersinar di belakangnya, bergerak menurut ritme yang ditentukan. Sepertinya dia sedang melakukan semacam kultivasi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar, dan retakan muncul di tanda di dahinya. Tubuhnya bergidik dan energi surgawinya runtuh. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah, yang berubah menjadi rune yang bergabung kembali ke langit dan bumi. Mencari kematian. Hong Yaoyang dengan marah melambaikan tangannya. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka, dan orang berarmor tersedot ke arahnya. Hong Yaoyang meraih tenggorokannya, dipenuhi dengan niat membunuh. Bukankah aku mengatakan untuk tidak menggangguku ketika aku sedang mengasingkan diri? Kamu mau mati? Apa alasanmu? Suara Hong Yaoyang sangat dingin. Baru saja, dia berada dalam kondisi kritis dari kultivasinya, tetapi gangguan orang ini telah menghancurkan segalanya. Dia hampir membunuh orang ini dalam kemarahannya, tetapi karena orang ini adalah pengikut setianya selama bertahun-tahun, dia menahan diri. Tuhan, yang rendahan ini tidak punya pilihan lain selain mengganggumu. Baru saja, seseorang telah menantangmu untuk bertarung, celote orang yang ada dalam genggamannya. Menantangku, mereka benar-benar mencari kematian. Aku akan pergi melihat, mutku sedang tidak baik hari ini. Hong Yaoyang membuang orang itu ke samping. Dia mulai berjalan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat api neraka karma mengelilingi istananya. Hong Yaoyang segera mengaktifkan perlindungan istana. Cahaya surgawi menyelimutinya. Bagaimana api neraka karma bisa ada di sini? Itu terlalu tiba-tiba. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Jika tidak ada pilihan lain, aku tidak akan berani mengganggumu. Melaporkan pengikutnya. Ekspresi Hong Yaoyang menjadi gelap. Api neraka karma adalah api dari api penyucian. Mereka membakar semua benda yang memiliki karma, termasuk manusia dan dewa. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hong Yaoyang mengatupkan giginya. Api neraka karma telah menyelimuti istana. Dia perlu mempertahankan pertahanan dan tidak bisa menyelidiki apa yang terjadi di api penyucian. Jika dia pergi, istana akan dibakar. Jika tahtanya dihancurkan, dia akan tamat. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan cara untuk menangani api neraka karma. Dia terbang keluar dari istana dan berdiri di puncak. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di atas tungkupil tersenyum padanya. Itu kamu. Mata Hong Yaoyang hampir keluar dari kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Long Chen ada di sini. Hong Yaoyang, kamu punya nyali. Alih-alih mensyukuri pelajaran yang saya berikan, Anda justru berani memendam-dendam. Hari ini, saya akan memastikan bahwa pelajaran itu melekat. Siapkan popok karena aku tidak akan pergi tanpa memukulmu. Long Chen dan tungkupil benar-benar tertutup api. Mereka seperti perahu yang sepi di dalam lautan yang marah. Binatang buas yang dimanifestasikan oleh api neraka karma dengan gila-gilaan menyerangnya, tetapi api lainnya telah membentuk penghalang raksasa di sekitar Long Chen, melindunginya. Dengan dukungan volume ketiga dari kitab Nirvana, selain api neraka karma, semua api lainnya harus mendengarkannya. Api itu membantunya memblokir api neraka karma atas kemauannya sendiri. Setidaknya untuk waktu yang singkat, api neraka karma tidak dapat menyentuhnya. Dugaan Long Chen adalah bahwa dia seharusnya bisa mengendalikan api neraka karma, tetapi kekuatannya saat ini terlalu rendah untuk membuat mereka tunduk. Itulah mengapa mereka berjuang melawan dia untuk supremasi. The Demon Moon Furnace telah tumbuh berkali-kali lipat dari ukuran aslinya, muncul seperti sebuah pulau yang mengambang di dalam lautan api. Ling Er menyerap api neraka karma untuk dirinya sendiri. Ketika dia bertanya apa yang dia lakukan, Ling Er tidak dapat mengatakannya. Dugaan Long Chen adalah bahwa tungku bulan iblis awalnya dibuat dengan api neraka karma. Kemungkinan besar, tidak ada api neraka karma yang cukup pada saat itu, mengakibatkan banyak area tubuhnya menjadi tidak sempurna. Itulah mengapa Ling Er menggunakan mereka untuk memperbaiki dirinya lagi. Berdiri di dalam lautan api dan menatap Hong Yao Yang yang terkejut, Long Chen merasakan kebanggaan. Mungkin satu-satunya yang berani menantang dewa di wilayahnya adalah dia. Sayangnya, tidak ada cara untuk menggunakan batu giyok fotografi untuk merekam apa yang terjadi di sini. Kalau tidak, jika dia bisa menyebarkannya ke seluruh benua surga bela diri, itu pasti akan menakuti musuh-musuhnya. Ekspresi Hong Yao Yang suram, dia tiba-tiba mendengus dan menunjuk jari. Akibatnya, cahaya surgawi mengembun menjadi pedang dan menembus udara. Namun, pada saat itu, Long Chen menghilang, menyembunyikan dirinya di dalam Demon Moon Furnace. The Demon Moon Furnace tenggelam dalam api. Akibatnya, pedangnya menembus api neraka karma, meledakkan lubang di dalamnya. Hong Yao Yang berubah menjadi hijau. Api neraka karma mulai mengamuk. Mereka menabrak istana seperti tsunami. Bab 2415 Apakah Anda berani melawan saya? Penerjemah, Boren Tobe. Lautan api neraka karma tampaknya telah diprovokasi oleh Hong Yao Yang. Mereka menabrak istana Netergot. Long Chen, kamu orang tercela, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung. Raung Hong Yao Yang, mengatupkan giginya dengan marah. Dia tahu dia telah ditipu oleh Long Chen. Api neraka karma adalah api yang melampaui kekuatannya sebagai dewa. Apapun dalam siklus reinkarnasi dapat dibakar oleh api karma. Dalam kemarahannya, dia telah menyerang Long Chen. Awalnya, dia telah mengunci Long Chen dengan kekuatan sucinya dan yakin bahwa pukulannya akan membunuhnya. Namun, dia tidak mengira Long Chen akan dengan mudah melarikan diri dari kunciannya dengan tersedot ke dalam tungku bulan iblis. Akibatnya, dia telah menanam benih karma di antara dirinya dan api neraka karma ketika serangannya menyerang mereka. Sekarang, dia harus menuai konsekuensinya. Api neraka karma saat ini memandang Long Chen dan Hong Yao Yang sebagai musuh bebuyutan. Dengan Long Chen bersembunyi di dalam Demon Moon Furnace, api neraka karma tidak dapat menjangkaunya. Dia bahkan tidak perlu bertahan melawan mereka. Melihat api neraka karma menyerang Hong Yao Yang, Long Chen tertawa, Hong Yao Yang, kamu pengecut yang lemah, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung. Jika kamu tidak datang, aku adalah kakekmu. Anda, Hong Yao Yang sangat marah hingga rambutnya berdiri. Melihat Long Chen bersembunyi di dalam tungku bulan iblis dengan api neraka karma yang tak berdaya untuk menyentuhnya, Hong Yao Yang benar-benar marah. Dia tidak berani menyerang lautan api neraka karma. Jika dia menyerang api neraka karma lagi, itu akan menanam lebih banyak karma di antara mereka. Jika hanya jumlah api neraka karma ini, maka itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, dengan terlalu banyak karma, semua api neraka karma api penyucian akan keluar, dan dia akan hancur. Long Chen, apakah menurutmu changkang kura-kura akan melindungimu? Idiot, api neraka karma hanya bisa dilepaskan untuk waktu yang terbatas. Setelah empat jam, mereka akan dipanggil kembali oleh hukum api penyucian. Maka aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, kata Hong Yao Yang. Empat jam, apakah anda mendengar itu? Mon Yan, kamu punya empat jam, transmisi Long Chen. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi cepat, jawab Mon Yan. Mon Yan juga mengalami masalah di pihaknya. Kekuatan pedang itu begitu besar sehingga butuh banyak usaha bagi busur berburu matahari lima elemen untuk menyerapnya. Dia perlu menekannya saat busurnya menyerapnya. Rencana awalnya adalah busur berburu lima elemen matahari untuk menyerap kekuatan pedang sementara dia menyerap warisan sekam fana Hong Yao Yang. Tapi sekarang dia hanya bisa pergi satu per satu. Hanya dari jawaban itu, Long Chen tahu bahwa Mon Yan sedang mengalami masalah. Dia perlu memikirkan cara untuk mengulur waktu. Hei, bocah kecil bernama Hong Yao Yang itu, apakah kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali? Dapatkan di sini dan melawan. Pedangku sudah lama haus akan darahmu, teriak Long Chen dengan arogan. Hong Yao Yang mencibir, Anda ingin memprovokasi saya untuk menyerang api neraka karma lagi. Betapa kekanak-kanakan, ketika api neraka karma mundur, kita akan melihat apakah Anda masih bisa begitu sombong. Hong Yao Yang menolak untuk jatuh cinta padanya. Jika dia menyerang api neraka karma, dia akan menarik lebih banyak karma. Kekuatan mereka juga akan meningkat. Pada saat aku mulai sombong, kamu masih memakai popok, ejek Long Chen. Tapi begitu dia mengatakan ini, dia merasa sudah bertindak terlalu jauh. Itu adalah dewa dunia ini, keberadaan yang telah hidup selama ribuan tahun. Haha, sedikit. Tepat ketika Hong Yao Yang tertawa mengejek, Long Chen keluar dari api neraka karma, menamparkan wajahnya. Hong Yao Yang tidak memiliki pertahanan apapun terhadap Long Chen, seseorang yang dia pandang sebagai semut. Akibatnya, tamparan Long Chen mendarat dengan kokoh di wajahnya. Selain itu, tangan Long Chen diselimuti oleh api neraka karma, membuat wajah Hong Yao Yang terbakar. Hong Yao Yang meraung dan meninju Long Chen. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, Long Chen merasa tubuhnya akan hancur karena tekanan. Long Chen menghilang, muncul kembali di dalam Demon Moon Furnace. Ini adalah trik yang telah diabor sebelumnya dengan Ling Er. Dengan pikirannya terhubung ke Demon Moon Furnace, dia bisa langsung masuk ke Demon Moon Furnace ketika menariknya. Hal seperti itu tidak akan berhasil di benua surga bela diri. Tapi di sini di Neterward, dia hanyalah seorang Yuan Spirit dan tidak dibatasi seperti itu. Bahkan kunci dewa pun bisa diloloskan menggunakan metode ini. Long Chen menghilang, mengakibatkan pukulan marah Hong Yao Yang merobek api neraka karma. Melihat kehancuran yang dihasilkan dari satu pukulan ini, Long Chen memukul bibirnya. Sial! Jika pukulan itu, bahkan seratus nyawa tidak akan cukup. Untungnya, mereka cukup cepat untuk melarikan diri. Tapi Ling Er takut. Kaka Long Chen, jangan main-main lagi. Jika saya sedikit lebih lambat sekarang, Anda akan mati. Petip 2. Tidak apa-apa. Bersenang-senang itu Mi. Tawa Long Chen. Kaka Long Chen, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Tanya Ling Er. Tentu saja, Anda adalah pasangan saya. Saya telah mempercayakan hidup saya kepada Anda ketika memurnikan pil, jadi saya bisa melakukannya sekarang juga. Jawab Long Chen sambil melihat melalui api neraka karma di Hong Yao Yang yang marah. Kaka Long Chen, suara Ling Er bergidik. Dia tidak pernah memiliki orang yang percaya padanya. Setiap tuannya hanya menggunakan dia untuk keuntungan mereka sendiri. Dia selalu dipandang sebagai alat. Bahkan jika dia adalah sesuatu yang sangat penting sehingga orang lain akan memandangnya sama pentingnya dengan kehidupan mereka sendiri, dia hanyalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dia belum pernah merasakan apa itu kepercayaan. Tetapi bekerja dengan Long Chen, dia merasakan kepercayaan mutlaknya padanya. Itu membuatnya merasakan rasa syukur yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ekspresi Hong Yao Yang berubah. Pukulannya ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Api neraka karma sangat marah. Anda, Hong Yao Yang meraung marah. Dia buru-buru membentuk segel tangan dan kemudian membanting tangannya ke istana. Dia perlu meningkatkan pertahanan istana jika dia ingin istana itu bertahan. Gelombang api datang menerjang keluar dari api saat tangannya membanting istana. Hong Yao Yang mengabaikannya, membiarkannya menyapu dirinya. Tepat pada saat itu, sebuah tangan terulur dari dalam api dan memukul wajahnya. Kamu bocah tak tahu malu, apakah kamu berani bertarung? Hong Yao Yang tidak pernah berharap Long Chen berani menyerang lagi. Akibatnya, sidik jari lain muncul di sisi lain wajahnya. Hong Yao Yang sangat marah. Tangannya terulur seperti sambaran petir untuk meraih Long Chen. Pakaian di bahu Long Chen robek, dan beberapa lubang berdarah muncul di sana. Darahnya menyembur keluar. Hong Yao Yang bereaksi begitu cepat sehingga Long Chen tidak punya waktu untuk mundur. Persetan, Anda bahkan berani mencakar saya. Petik 2 Long Chen memutar ke belakang, mengikuti aliran api neraka karma untuk mundur. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan mendaratkan kaki di hidung Hong Yao Yang. Hong Yao Yang merasakan perasaan asam di hidungnya, dan air mata mengalir. Meskipun dia adalah dewa, untuk menghindari karma, dia tidak memanggil pertahanan terkuatnya. Pertahanannya yang lebih kuat akan menyebabkan serangan balasan ke api neraka karma, yang akan meningkatkan karma. Akibatnya, dengan memanfaatkan ini, Long Chen berhasil menamparnya dua kali dan menginjak hidungnya. Hong Yao Yang menjadi gila. Mati. Dalam kemarahannya, Hong Yao Yang tidak peduli dengan konsekuensi apapun. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Seluruh netherworld bergidik ketika pedang itu muncul. Ledakan. Pedang Ki memotong lautan api neraka karma menjadi dua. Pedang ini mampu menghancurkan seluruh dunia. Namun, Hong Yao Yang masih satu langkah terlalu lambat. Begitu kaki Long Chen mendarat, dia kembali ke Demon Moon Furnace tanpa menunggu reaksi Hong Yao Yang. Long Chen bereaksi lebih cepat daripada Hong Yao Yang karena dia tahu bahwa dalam hal kecepatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan dewa dunia ini. Kakak Long Chen, tolong berhenti bermain-main. Itu terlalu menakutkan. Seru Ling Er. Jika Long Chen sedikit lebih lambat, dia tidak akan ada lagi di dunia ini. He he. Oke, aku akan berhenti bermain. Itu sudah cukup. Long Chen tersenyum. Api neraka karma datang memancar, menyelimuti langit. Api datang dari segala arah untuk menyerang istana. Long Chen, kamu, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Hong Yao Yang mengeluarkan raungan binatang. Dia telah ditipu oleh Long Chen sekali lagi. Serangannya ini telah sepenuhnya memicu api neraka karma. Pertahanan di luar istana telah dibakar, dan api sekarang menyerang istana itu sendiri. Hei, bagaimana kamu bisa mengutuk orang seperti itu? Itu tanpa kelas. Kali ini, Long Chen tinggal tepat di sebelah tungku bulan iblis, hanya menatap Hong Yao Yang dengan santai. Tunggu saja. Hong Yao Yang meraung dan mengabaikan Long Chen. Dia duduk di atas istana, gambar tahta muncul di belakangnya. Dia akhirnya mengaktifkan kekuatan tahtane tergot. Jika tidak, istana akan dibakar. Cahaya surgawi memenuhi istana, menciptakan penghalang yang menghalangi api neraka karma. Namun, dia baru saja menstabilkan situasi ketika ekspresinya benar-benar berubah. Dia sekali lagi menatap Long Chen, matanya penuh dengan niat membunuh. Kamu, kamu mencuri kulit fana saya. Bab 2416 mengumpulkan api neraka karma. Penerjemah, Boren Tobe. Kenapa nada bicaramu sangat menyebalkan? Apa maksudmu mencuri? Kami tidak mencuri, kami mengambil. Memahami, Long Chen dengan malas tersenyum pada Hong Yao Yang yang marah. Dengan hubungannya dengan Monian, dia dapat merasakan bahwa Monian telah selesai menyerap energi pedang dan telah beralih ke kulit fana. Namun, Long Chen menyuruhnya menunggu sebentar. Alasan dia mengambil risiko untuk menyerang Hong Yao Yang lagi adalah untuk memaksanya turun dari tahta. Berdasarkan pemahaman Long Chen tentang Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, dia tahu bahwa tahta adalah fondasi kekuatan mereka. Jika dia tidak menendang Hong Yao Yang dari tahta, maka mungkin dia bisa menghentikan Monian untuk mengambil kulit fananya. Setelah melihat betapa marahnya Hong Yao Yang, Long Chen menebak bahwa dia benar. Kolam darah dan pedang suci telah kehilangan sebagian besar hubungan mereka dengannya sebelum ini, tetapi kulit fananya berbeda. Itu adalah kehidupan masa lalunya. Meskipun dia telah menguburnya, itu tidak sepenuhnya terputus. Jadi dia merasakannya ketika Monian mulai menyentuhnya. Sial baginya, api neraka karma dengan gila-gilaan menyerang istananya. Kemampuan Long Chen dalam menyebabkan masalah telah membawa malapetaka padanya, sementara Long Chen bersembunyi di dalam tungku bulan iblis. Karena dia tidak menyerang mereka lebih jauh, api neraka karma terfokus pada Hong Yao Yang. Api neraka karma telah diprovokasi oleh Long Chen pada awalnya karena dia menggunakan kitab suci nirvana untuk mengendalikan semua api. Mereka tidak mau mendengarkan perintahnya karena betapa lemahnya dia. Bahkan dengan kitab nirvana, mereka tidak mau, jadi mereka bertarung. Sekarang Long Chen hanya bersembunyi dan tidak lagi memusuhi mereka. Api neraka karma kehilangan banyak permusuhan mereka terhadapnya. Serangan mereka terkonsentrasi di Hong Yao Yang. Api neraka karma ini menakutkan, tetapi mereka tidak bersatu. Jika digunakan dengan benar, maka bahkan dewa pun bisa dibakar dalam sekejap. Long Chen menghela nafas secara emosional ketika dia menyaksikan api neraka karma menyerang istana. Pada saat ini, Hong Yao Yang fokus sepenuhnya untuk memblokir serangan api neraka karma. Dia tidak punya waktu untuk repot dengan kulit fananya. Itulah hasil yang Long Chen cari. The Demon Moon Furnace perlahan melayang di atas lautan api. Long Chen menjulurkan kepalanya. Api yang melindunginya menghilang. Ketika dia berhenti menggunakan kitab nirvana, api neraka karma tidak lagi merasa bahwa dia mencoba untuk mengendalikan mereka, dan mereka berhenti mengincarnya. Sekarang dia bahkan menghilangkan api lainnya untuk mengekspresikan ketulusannya. Menunjukkan bahwa dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, api neraka karma tidak mengganggunya. Hong Yao Yang, bekerja keras. Saya memandang Anda dengan baik, dorong Long Chen. Hong Yao Yang hampir mati karena marah. Istananya dikelilingi oleh api neraka karma, dan dia hanya bisa bertahan dengan pahit. Dia bahkan tidak bisa menghentikan kulit fananya dicuri. Biasanya, satu untayan divine powernya yang dikirim ke kulit fananya bisa melenyapkan Monian, tapi sekarang dia harus fokus sepenuhnya pada api neraka karma. Dia tidak berani mengganggu. Jika istananya dibakar, maka tahtanya akan rentan. Tahtanya adalah dasar kekuasaannya. Jika rusak, dia akan kehilangan kekuatannya. Jika tahtanya rusak, energi surgawinya akan memudar. Puluhan ribu tahun kultifasi akan hilang dalam sekejap. Dia seharusnya bisa memusnahkan Long Chen dengan pukulan, tetapi dia tidak berani saat ini. Melihatnya berdiri di sana dengan begitu ceroboh, Hong Yao Yang merasa seperti dia akan meledak. Yang bisa dia lakukan hanyalah memfokuskan semua kekuatannya untuk memblokir api neraka karma. Begitu mereka menghabiskan semua energi mereka, mereka akan kembali ke api penyucian, dan kemudian dia bisa melenyapkan Long Chen dan Mon Yan. Dia sedang berpacu dengan waktu. Terserah siapa yang bisa mencapai tujuan mereka terlebih dahulu. Hong Yao Yang agak menyesal karena dia terlalu ceroboh. Dia telah memprovokasi api neraka karma. Bagaimana hal itu membuatnya berada dalam penderitaan ini? Mon Yan, cepatlah. Orang ini telah melihat melalui tujuan kami, pesan Long Chen. Jangan khawatir, aku hampir selesai, jawab Mon Yan. Mendengar itu, Long Chen santai. Melihat sekeliling, dia bertanya pada Ling Er, ketika Anda menyerap api neraka karma, dapatkah Anda membantu saya menyerap sedikit untuk diri saya sendiri juga? Tidak banyak, hanya sedikit. Long Chen kembali ke dalam Demon Moon Furnace. Huo Long saat ini sedang tertidur di dalam orb api surgawi. Dia ingin sedikit api neraka karma untuk diserap di masa depan. Dengan pertumbuhan konstan Huo Long, dia merasa mungkin bagi Huo Long untuk mendapatkan kekuatan api neraka karma jika itu melahap beberapa dari mereka. Jika Huo Long bisa mengubah nyala apinya menjadi api neraka karma, seberapa mengerikankah itu? Ling Er menyetujui dan bola cairan merah tua perlahan mengembun dalam salah satu runenya. Luar biasa, puji Long Chen. The Demon Moon Furnace sebenarnya mampu menarik beberapa api neraka karma dengan begitu mudah. Selanjutnya, keinginan bawaannya telah melemah. The Demon Moon Furnace benar-benar harta karun tertinggi. Long Chen membentuk segel tangan, dan nyala api transparan melilit api neraka karma. Api neraka karma benar-benar menyalakan api roh air dao terbalik. Huo Long masih tertidur, jadi energi api yang bisa aku kendalikan jauh lebih lemah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan energi apinya saat ini, tampaknya akan sangat sulit untuk menaklukkan bahkan setetes api neraka karma. Waktunya mempertaruhkan semuanya. Long Chen mengatupkan giginya dan langsung mengirim api neraka karma ke ruang astral Monian. Ledakan. Ruang astral Monian langsung terbakar. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba untuk membakar ruang astral saya? Suara Monian terdengar dari sisi lain. Setetes api neraka karma menghilang di saat berikutnya. Heaven Flipping Cell telah mengirimnya ke ruang kekacauan utama. Itu hanya berada di ruang astral Monian untuk sekejap mata. Namun, dalam sekejap mata, ruang astral raksasa Monian menjadi tanah tandus. Ruang hitam berputar hanya dari lewatnya. Long Chen bahkan belum memberitahu Monian sebelumnya, membuatnya melompat. Jika ruang astralnya dihancurkan, dia akan hancur. Mengabaikan Monian, Long Chen menunggu jawaban Evil Moon. Sangat cepat, itu menjawab bahwa api neraka karma telah ditekan. Bagus. Manik kekacauan utama tidak pernah mengecewakan saya. Long Chen menepuk kakinya dengan penuh semangat. Manik kekacauan utama benar-benar menakjubkan. Ling Er, bantu aku menyerap lebih banyak lagi. Tetapi lakukan yang terbaik untuk tidak terlalu mengganggu mereka untuk menghindari mereka menargetkan kita. Satu demi satu api neraka karma melewati ruang astral Monian, membuat Monian berteriak. Dia menuntut jawaban. Long Chen menjawab bahwa dia harus fokus pada pekerjaannya sendiri dan menyerap kulit fana. Tidak ada hal lain yang layak untuk perhatiannya. Menggunakan ruang astral Monian sebagai saluran, dia mengirim lebih banyak api neraka karma ke ruang kekacauan utama. Saat dia bergerak semakin banyak, dia menemukan bahwa selama dia cukup cepat, kerusakan pada ruang astral Monian hampir dapat diabaikan. Selanjutnya, setiap kerusakan perlahan pulih tepat waktu. Itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Kakak Long Chen, aku sudah selesai. Saya telah sepenuhnya menghilangkan semua kotoran di tubuh saya, kata Ling Er dengan penuh semangat. He he, luar biasa. Kemudian bantu saya menyerap lebih banyak api neraka karma. Ini sangat berguna bagi saya. Baiklah. Ling Er mulai membantu Long Chen menyerap lebih banyak api neraka karma. Mereka menyembur keluar dari runenya dan mengembun menjadi bola sepanjang satu kaki. Bagus. Jantung Long Chen berdebar kencang. Jika sejumlah besar api neraka karma tidak dikendalikan dengan benar, maka mereka akan meledakkan ruang astral Monian. Jika itu terjadi, Monian mungkin akan datang untuk hidupnya. Dia mendorong kekuatan spiritualnya secara maksimal untuk menjaga stabilitas bola itu. Dia melewatinya melalui ruang astral Monian secepat mungkin. Bola api bahkan tidak mendarat di tanah, tetapi meninggalkan masa ruang hitam yang berputar dengan keras di dalam ruang astral Monian. Namun, itu tidak merusak ruang astralnya. Melihat itu, Long Chen merasa nyaman. Dia mulai menyerap lebih dan lebih. Terakhir kali, dia tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan salah satu dari mereka. Hanya memikirkan bagaimana dia melewatkan kesempatan itu membuatnya menyesal. Kali ini, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Untungnya, ada begitu banyak api neraka karma di luar sehingga mereka tampaknya tidak merasa khawatir dengan dia mencuri sedikitpun. Senilai dupa waktu kemudian, Long Chen tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan api neraka karma mulai menurun. Monian, apakah kamu sudah selesai? Tidak banyak waktu tersisa. Sebelumnya, Hong Yaoyang telah mengatakan bahwa api neraka karma akan membutuhkan waktu 4 jam untuk mundur. Namun, itu bahkan belum 2 jam, dan mereka sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tidak diketahui trik apa yang dimainkan, Hong Yaoyang. Haha, aku baru saja selesai. Sekarang apa? Haruskah kita mencari tempat untuk bertemu? Tanya Monian. Tidak dibutuhkan. Saya akan mengirim tungku bulan iblis ke ruang spiritual Anda. Anda memanggilnya dan masuk, dan kemudian Heaven Flipping Seal dapat mengirim Anda ke sisi saya. Long Chen menutupi dirinya dengan pelindung apinya. Dia meninggalkan perlindungan tungku bulan iblis dan mengirimkannya ke ruang spiritual Monian. Di dalam lautan api neraka karma, Long Chen merasa seperti akan dibakar. Dia memperkirakan bahwa dia akan mati dalam waktu 3 nafas. Untungnya, Monian cepat. Long Chen memanggil Demon Moon Furnace lagi dan segera masuk. Sial, kamu melakukan semua ini. Ketika Monian tiba, dia menatap dengan takjub pemandangan di depannya. Bab 2417 banding 2417 Hong Yaoyang, haha, jadi sepertimu telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Petik 2 Dengan tungku bulan iblis mengambang di atas lautan api, Monian keluar dan menertawakan Hong Yaoyang. Hong Yaoyang pucat, dan cahaya surgawi yang keluar darinya menunjukkan tanda-tanda memudar. Sepertinya dia juga telah mencapai batasnya. Kamu berani mencuri warisanku. Marah Hong Yaoyang. Apa maksudmu mencuri? Aku mengambilnya. Paling-paling, Anda dapat menganggapnya sebagai penjarahan. He he, bocah kecil, kamu mengejarku begitu lama. Apa yang salah dengan saya mengambil sedikit kembali? Tidak suka. Gigit aku. Monian tertawa. Melihat keadaan Hong Yaoyang saat ini membuatnya ingin menari dalam kegembiraan. Baiklah, berhenti main-main. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Begitu api neraka karma mundur, bahkan jika orang itu kelelahan, dia bisa membunuh kita dengan satu serangan. Longchen menarik Monian pergi. Tampaknya dia telah melupakan situasi mereka saat ini dan hanya ingin membuat Hong Yaoyang marah sampai mati. Bagus. Kami membalas dendam dan beberapa harta. Kita dapat pergi. Tidak ada untuk tinggal. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah bahwa saya tidak bisa menamparnya juga. Ah, sangat disayangkan. Bagaimana kalau aku pergi dan mencobanya sekarang? Tanya Monian dengan enggan. Hong Yaoyang batuk seteguk darah. Darah warna-warni memudar ke udara dalam gelombang kekuatan surgawi. Sial, pemandangan yang indah. Saudaraku, saya akan memberi Anda uang jika Anda menunjukkannya lagi. Sebagai udik, aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Seru Monian. Anda, Hong Yaoyang menutup mulutnya. Darah bocor keluar. Kalau perlu, batukkan saja. Menahannya pasti menyakitkan. Selain itu, jika Anda hanya memegangnya, itu tidak akan pergi kemanapun. Nah, jika Anda tidak ingin keluar dari atas, Anda bisa melepaskannya dari bawah. Tapi jika kamu menurunkan celanamu, itu tidak akan menjadi pemandangan yang bagus. Desah Monian. Hong Yaoyang tidak menjawab. Ketika Monian hendak terus memusuhinya, Long Chen menghentikannya. Dia memotong akal sehatnya. Dia tidak bisa mendengarmu. Ayo pergi. Bagus. Meskipun saya tidak bisa membuatnya kesal sampai mati, saya sudah mendapatkan cukup. Hehehe, kekeh Monian. Tiba-tiba, dia melihat bahwa Long Chen mengirim tungkubulan iblis ke arah istana. Hei, kamu mau kemana? Sangat sulit bagi kami untuk datang ke sini. Bagaimana kita tidak mundur sedikit sebelum pergi? Baut pintu ini adalah harta karun. Long Chen menunjuk ke satu set gerbang tertentu di istana. Kamu tidak bisa serius. Monian melihat ke gerbang itu. Wajahnya berkedut. Mereka begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Kedua pintu itu memiliki lekukan di antara mereka dengan baut pintu raksasa yang menahannya agar tetap tertutup. Baut dud itu gelap gulita dan memancarkan aura yang menggelitik. Bahkan tanpa Long Chen mengatakan apapun, Monian tahu bahwa itu adalah harta karun. Tapi tidak peduli seberapa besar nyalinya, tidak mungkin dia berani melakukan hal seperti itu. Apakah ini mungkin? Tuntut Monian. Tidak apa-apa. Saya sudah melakukan hal serupa dua kali. Kali ini, kita bahkan akan memiliki perlindungan dari api neraka karma, kata Long Chen, benar-benar santai. Apa yang kamu lakukan? Tuntut Hong Yao Yang, ekspresinya berubah. Kami akan pergi, tetapi kamu cukup kasar untuk tidak mengirim kami pergi dengan hadiah. Jadi kami akan mengambilnya sendiri. Long Chen dan Monian tiba di gerbang. Ada kekuatan aneh di sekitar gerbang yang mencegah api neraka karma mendekat. Long Chen dan Monian tidak perlu lagi memblokir mereka. Melihat baut pintu raksasa, Monian merasakan api menyala di dalam dirinya. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi energi yang dikeluarkannya sangat jahat. Dia bertanya-tanya apakah Heaven Swallowing Soon Hunting Bow dapat menyerapnya. Monian mencoba mengangkat bautnya, tetapi bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa mengalah. Sial, ini terlalu berat. Di sisi lain baut, Long Chen juga mengangkat dengan kekuatan penuhnya. Akibatnya, baut pintu sedikit bergetar. Namun, itu saja, dia jauh dari mengangkatnya. Ini tidak baik, kami tidak bisa mengangkatnya, kata Monian. Kita dapat, datang ke sini. Kami akan mengangkat dari arah yang sama dan membuat baut kehilangan keseimbangan dan jatuh, kata Long Chen. Monian terbang. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan memanggil Azure Dragon Battle Armor. Monian juga menggunakan kekuatan penuhnya. Perlahan, baut pintu mulai terangkat. Suara gemuruh terdengar. Berhenti. Mereka adalah pemegang kejahatan. Jika gerbangnya dibuka, kau akan langsung terbunuh. Teriak Hong Yao Yang. Gangguan kecil ini menyebabkan istana bergetar, dan api neraka karma semakin dekat, menyebabkan dia melompat dan mengembalikan fokusnya pada mereka. Apa itu pemegang kejahatan? Mereka sendiri terlihat sangat jahat, tanya Monian secara spiritual. Dia tidak punya tenaga untuk membuka mulutnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Bekerja keras. Api neraka karma semakin lemah. Mereka mungkin akan menghilang sebentar lagi, jawab Long Chen sambil mengangkat. Berhenti. Raung Hong Yao Yang. Long Chen mengabaikannya. Baut pintu perlahan mulai terlepas. Hong Yao Yang meraung, tetapi Long Chen memilih untuk mengabaikannya. Akhirnya, setelah meluncur sampai batas tertentu, baut dud jatuh. Sekarang, Long Chen terbang mengejarnya dan meraih sudut. Ruang berputar dan pengetuk pintu menghilang, muncul kembali di ruang astral Monian. Ledakan. Baut pintu mendarat di tanah dan gelombang tanah meledak. Retakan memenuhi ruang astralnya. Monian berteriak. Apakah kamu mencoba membunuhku? Seluruh ruang astralnya retak. Itu hanya satu langkah dari ledakan. Monian basah oleh keringat. Tepat pada saat itu, pintu-pintu bergemuruh dan udara jahat keluar dari celah di pintu. Sensasi kematian yang mengerikan memenuhi Long Chen dan Monian. Lari. Tanpa ragu, mereka berdua bersembunyi di dalam Demon Moon Furnace. Semburan energi misterius meledak keluar dari gerbang. Setelah itu, Ki Hitam menyembur keluar, memenuhi dunia ini. Bahkan api neraka karma diledakkan oleh Ki Hitam itu. Dampaknya menyebabkan mereka mundur kembali ke api penyucian. Ini sudah berakhir. Neraka ini selesai untuk. Petik 2. Melihat Ki Hitam menyerang dunia ini, ekspresi Hong Yao Yang menunjukkan kebencian dan keputusasaan. Long Chen dan Monian telah menghilang, dan dia hanya dengan bodohnya menatap gerbang yang terbuka. Dia tiba-tiba meraung, Long Chen dan lain itu, tunggu saja. Aku pasti akan menemukanmu. Setelah itu, istana terbelah di tengah. Hong Yao Yang meraih bagian atas dan terbang, menghilang melintasi cakrawala. Tidak lama setelah dia pergi, Ki Hitam memenuhi seluruh netherworld. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gerbang. Mereka meraung, suara mereka penuh kebencian. Di dalam tanah leluhur keluarga Mo, kepala keluarga, Mo Yi, dan Liu Zhongying diam-diam berdiri di sana seperti patung. Setiap kedipan mata terasa selama setahun. Kekuatan hidup Long Chen telah memudar, tetapi masih ada sedikit aura semangatnya. Namun, fluktuasi spiritual itu kadang-kadang memudar, membuat hati mereka mengepal. Mereka bahkan tidak berani mengambil nafas dalam-dalam. Mereka sedang menunggu keajaiban. Sudah tujuh hari, tetapi ada begitu banyak tanda-tanda mereka bangun. Tiba-tiba, tubuh Long Chen berkedut. Dia mulai bernapas, menyenangkan mereka. Liu Zhongying berteriak, Long Chen, kamu sudah bangun. Mo Nian, apakah dia? Long Chen telah berencana untuk menggodanya sedikit, tetapi melihat betapa gugupnya dia, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Anda dapat merasakan bahwa jiwanya telah kembali. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Mo Nian tidak lagi mati. Namun, dia masih tidak sadarkan diri. Liu Zhongying segera meraih Mo Nian dan menangis bahagia. Bahkan mata Mo Yi menjadi basah. Long Chen, ada apa dengan Mo Nian? Kenapa dia belum bangun? Tanya Mo Yi. Ah, Long Chen merasa malu. Itu karena Mo Nian fokus sepenuhnya pada perbaikan ruang astralnya setelah pengetuk pintu merusaknya. Jika tidak diperbaiki dengan cepat, ada kemungkinan itu bisa pecah. Dia hanya akan bangun setelah ruang astralnya pulih dari krisis itu. Itu adalah salah perhitungan Long Chen, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tepat pada saat itu, alarm mulai berbunyi dari atas. Ekspresi Mo Yi dan kepala keluarga berubah. Serangan musuh. Bab 2418 banding 2418. Senior, kamu harus tetap di sini untuk mencegah skenario terburuk. Saya akan naik, kata Long Chen. Kepala keluarga mengangguk. Baiklah, keselamatan Nian R adalah nomor satu. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Meskipun ini adalah bagian paling tersembunyi dari tanah leluhur keluarga Mo, kepala keluarga harus berhati-hati. Dia dan Liu Zonying tetap tinggal, sementara Long Chen dan Mo Yi terbang. Mereka melewati lapisan blokade. Ledakan. Formasi besar keluarga Mo hancur. Sebuah panah raksasa melesat ke arah istana utama keluarga Mo. Mencari kematian. Seseorang benar-benar menyerang keluarga Mo. Melihat panah raksasa itu, Long Chen muncul di sampingnya dan meraihnya. Ini adalah panah yang meledak yang telah mencapai jantung keluarga Mo. Jika meledak di sini, itu akan membunuh beberapa orang. Long Chen hendak mengirimnya ke ruang kekacauan utama, tetapi tepat pada saat itu, ekspresinya berubah. Niat membunuh berkecamuk di matanya. Ledakan. Anak panah itu meledak. Itu sebenarnya sedang dikendalikan oleh seseorang, jadi tidak perlu menabrak sesuatu untuk meledak. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan darinya, tetapi itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Long Chen. Meskipun begitu, gelombang Ki menyebar ke segala arah. Bangunan terdekat hancur, dan banyak ahli dari keluarga Mo batuk darah, dengan beberapa yang terlalu dekat langsung mati karena gelombang kejut. Panah yang meledak ini adalah alat pembunuh yang sangat menakutkan. Lindungi orang tua Mo Yi, perintah Long Chen, sudah menembak ke arah tertentu. Dalam satu langkah, Long Chen melihat sekelompok orang di kapal terbang raksasa bergegas pergi. Orang-orang di kapal terbang itu mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Setelah melihat Long Chen, mereka tidak ragu-ragu. Semua balista raksasa di kapal terbang menunjuk ke arahnya. Api. Satu panah demi satu melesat di udara. Ledakan mengguncang langit saat mereka meledak saat bersentuhan dengan Long Chen. Ayo pergi. Penatua yang telah memberi perintah untuk menembak segera memerintahkan mereka untuk mundur bahkan tanpa melihat hasilnya. Perahu terbang berubah menjadi seberkas cahaya. Ledakan. Namun, kapal terbang itu tiba-tiba terbelah dua oleh cahaya pedang hitam. Para ahli di tengah kapal terbang musnah. Ingin pergi. Tinggalkan hidupmu terlebih dahulu. Long Chen mencibir dan terbang ke arah yang lebih tua. Serangan diam-diam terhadap keluarga Mo ini aneh. Pemimpin mereka ini hanyalah ahlinya terpasej langkah ketiga. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyerang keluarga Mo. Ini jelas mencari kematian. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya meledak. Pedang Ki melesat dari segala arah ke Long Chen. Sebuah formasi. Long Chen terkejut. Ini adalah jebakan. Setiap sinar pedang Ki setara dengan serangan ahli Netterpasej langkah keempat. Formasi pembunuhan ini telah diatur jauh sebelumnya. Long Chen, kematianmu sudah dekat. Penatua tertawa. Ekspresi ketakutannya adalah sebuah akting. Selusin sinar pedang Ki berpotongan dengan Long Chen di tengah. Cahaya yang menyilaukan memenuhi tempat ini. Ribuan ahli mulai keluar dari pegunungan di sekitarnya dan bergegas. Cepat, lihat apakah kamu dapat menemukan mayat Long Chen. Akan lebih baik jika dia masih hidup. Teriak yang lebih tua. Penatua mengambil perahu terbang lain. Pada saat ini, para ahli keluarga Mo sedang bergegas. Ruang masih berputar keras dari serangan formasi. Orang-orang tidak berani mendekat. Akan lebih baik jika aku masih hidup. Maka kamu bisa mati. Suara dingin Long Chen tiba-tiba terdengar. Seperti kutukan dari neraka, para ahli itu membeku. Kemudian, tanpa berpikir dua kali, mereka melarikan diri. Pada saat itu, tungku pil perlahan muncul di dalam ruang memutar. Ini adalah tungku bulan iblis. Serangan-serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh fisik Long Chen. Jadi dia hanya memanggil Demon Moon Furnace. Setelah ditempa oleh api neraka karma, itu memblokir serangan itu tanpa usaha sama sekali. Apakah kamu terburu-buru? Saya akan mengirim Anda dalam perjalanan dengan cepat. Long Chen mendengus. Krune di atas Demon Moon Furnace menyala. Panah api ditembakkan. Para ahli yang terbang dengan cepat dipukul dan dibakar tanpa bisa berteriak. Adapun penatua di kapal terbang, dia melarikan diri segera setelah suara Long Chen muncul. Pada saat Long Chen selesai membunuh para ahli lainnya, yang lebih tua telah menghilang. Kapal terbangnya sangat cepat. Long Chen menyingkirkan tungku bulan iblis. Sayap petir muncul di punggungnya. Long Chen, kamu seharusnya tidak mengejar musuh yang terpojok. Suara Mo Yi terdengar dari belakangnya. Dia khawatir akan ada jebakan yang lebih buruk di depan. Dia juga menyadari bahwa serangan diam-diam pada keluarga Mo terjadi hanya karena target mereka yang sebenarnya adalah Long Chen. Jangan khawatirkan aku. Saya percaya diri. Long Chen menghilang. Musuh yang terpojok. Tidak, itu adalah musuh yang kaya. Long Chen mempercepat, dengan cepat berhasil merasakan kapal terbang. Namun, dia memilih untuk tidak naik ke kapal terbang. Sebaliknya, dia menjaga jarak di mana dia bisa merasakan kapal terbang, tetapi tidak bisa merasakannya. Karena target mereka adalah dia, tidak akan ada serangan lanjutan terhadap keluargamu. Yang ingin dia ketahui adalah obat apa yang diminum musuhnya untuk melakukan ini. Mengikuti kapal terbang, dia menyadari bahwa mereka akan langsung menuju markas aliansi keluarga kuno. Di Feng, nyalimu semakin besar. Markas besar aliansi keluarga kuno terletak di gurun di dataran tengah. Gurun ini memiliki oasis tertentu yang seperti pulau di dalam lautan pasir, dan ditutupi oleh formasi raksasa. Perahu terbang mencapai oasis dan menyelinap melalui formasi. Riak muncul di penghalang sebelum menerima umpannya. Ketika Longchen tiba, formasi bergemuruh, dan pedang rahasia yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atas formasi, menunjuk ke Longchen. Siapa yang kesana? Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi keluarga kuno muncul, senjata mereka mengarah ke Longchen. Aku ingin mengatakan bahwa aku ayahmu, tapi aku merasa itu akan menghina diriku sendiri. Apakah Anda tidak tahu siapa saya? Kenapa bertanya? Longchen menatap dingin ke kepala penjaga ini, yang merupakan murid meter passage. Mungkin ada beberapa anggota generasi senior yang tidak mengenalnya. Beberapa monster tua akan mengasingkan diri selama beberapa dekade atau abad. Itu normal bagi mereka untuk tidak mengenalnya. Namun, seorang murid muda dari generasi saat ini, tidak mungkin dia tidak mengenali Longchen. Longchen, apa yang kamu lakukan di sini? Menuntut murid itu. mengatakan bahwa dia tidak takut di depan Longchen adalah bohong. Dia adalah sosok yang paling menakutkan benua surga bela diri. Begitu dia marah, dia berani melakukan apa saja. Banyak orang yang menganggap diri mereka kuat telah mati baginya. Meskipun mereka juga ahli meter passage baru seperti Longchen, dibandingkan dengan dia, mereka sama lemahnya dengan semut. Longchen bisa menghapusnya dengan lambayan tangannya. Namun, sebagai anggota aliansi keluarga kuno, mereka menolak untuk terlihat terlalu lemah. Aku tidak akan mempersulitmu, beritahu di Long dan di Feng bahwa ayah Long telah datang. Jika mereka tidak keluar, saya akan masuk sendiri untuk menemukan mereka. Tapi emosi saya tidak terlalu baik, jadi saya mungkin membunuh beberapa orang yang tidak saya sukai di jalan. Saya akan memberi anda waktu 10 napas. Adapun apa yang mereka pilih, saya tidak peduli, kata Longchen dengan dingin. Sebenarnya, murid-murid ini tidak perlu melaporkannya. Seseorang harus melaporkannya segera setelah dia tiba. Tapi Longchen masih memberi mereka waktu untuk bersiap. Setelah beberapa saat, Longchen perlahan berjalan mendekati formasi, menyebabkan ekspresi para murid itu berubah. Longchen, apa yang kamu lakukan? Waktunya habis. Jika anda tidak ingin mati, menyingkirlah. Tentu saja, jika anda ingin menjadi martir, saya tidak keberatan membantu anda mencapai tujuan itu. Longchen mengangkat Efilmun, gambar pedang raksasa terkondensasi di langit. Murid-murid itu langsung melarikan diri. Mereka tidak berani memblokir Longchen. Longchen, tidakkah menurutmu intimidasimu sudah terlalu jauh kali ini? Sekelompok orang terbang, dengan di Long dan di Feng di depan. Ada orang lain bersama mereka yang mengejutkan Longchen. Kilatan pemahaman muncul di matanya. Longchen, apa yang kamu lakukan? Itu adalah Feng Fei. Dia mengerutkan kening pada Longchen, tampaknya jijik dengan tindakannya saat ini. Longchen dengan acuh tak acuh meludahkan, membunuh orang. Bab 2419 banding 2419. Membunuh orang. Pakar aliansi keluarga kuno mulai mengutupnya, marah dengan sikap Longchen. Longchen, apa yang kamu coba lakukan? Anda datang ke markas besar aliansi keluarga kuno untuk membunuh orang. Petik 2. Benar-benar tiran mutlak. Kapan aliansi keluarga kuno memprovokasi Anda? Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menanganimu? Senior Feng Fei ada di sini sekarang, dan kamu masih berani bertindak begitu sombong. Petik 2. Di Long melambaikan tangannya, menyebabkan mereka menutup mulut. Longchen, saya tidak tahu bagaimana aliansi keluarga kuno saya telah menyinggung Anda, tapi tolong beri tahu saya. Jika kami benar-benar melakukan kesalahan, saya akan segera meminta maaf. Tetapi jika Anda datang ke sini hanya untuk menimbulkan masalah, maka meskipun kami lebih lemah, kami tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan kami. Petik 2. Hahaha. Longchen tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang Anda tertawakan? Tanya di Long. Longchen berhenti tertawa dan menatap duo ayah-anak itu. Aku menertawakan betapa menariknya dirimu. Anda benar-benar memainkan permainan ke kanak-kanakan dengan saya. Kamu ingin menggunakan pedang orang lain untuk membunuhku. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan secara langsung. Teriak di Feng dengan dingin. Longchen dengan malas berkata, kamu meluncurkan serangan diam-diam ke keluarga Mo dan memasang jebakan untukku. Jika Anda membunuh saya dengan jebakan itu, maka bagus. Jika tidak, maka Anda akan menarik saya ke sini dan bertindak tidak bersalah sehingga orang lain akan membantu Anda. Tidak buruk? Tidak buruk. Sangat menarik. Ekspresi di Feng tenggelam. Longchen, kamu terlalu sombong. Jika aliansi keluarga kuno ingin berurusan dengan Anda, maka saya cukup sendiri. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Feng R, jangan buang kata-kata dengannya. Dia hanya mencoba membuat masalah. Dilong berkata, Longchen, jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus melakukannya secara langsung. Jangan membuat alasan yang tidak dewasa seperti itu. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa tulang punggung aliansi keluarga kuno tidak akan membungkuk kepada siapapun. Petik 2. Dilong menoleh ke Feng Fei dan meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf senior Feng Fei. Anda baru saja datang, tetapi saya telah gagal sebagai tuan rumah. Ini adalah masalah pribadi aliansi keluarga kuno saya, jadi saya harus meminta Anda untuk tidak ikut campur. Bahkan jika setiap orang dalam aliansi keluarga kuno harus bertarung sampai mati, kami tidak akan menerima penghinaan orang lain. Feng Fei mengerutkan kening. Dia memandang Longchen dan dengan dingin berkata, Longchen, tidak bisakah kamu membuat masalah? Benua surga bela diri mulai memasuki era kegelapan. Apakah ada gunanya membunuh orang-orang kita sendiri? Longchen memandang Feng Fei dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, Meskipun aku tahu bahwa konflik denganmu adalah apa yang mereka inginkan, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar membuatku kesal. Apakah Anda mendapatkan air di kepala Anda? Tanpa menentukan kebenarannya, Anda menyebut saya seseorang yang menimbulkan masalah dan membunuh sekutu. Apakah yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Longchen marah. Feng Fei ini benar-benar bodoh. Dilong dan Di Feng mengadakan pertunjukan untuk dilihatnya, dan sepertinya dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia awalnya berharap untuk menjelaskan sesuatu padanya, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk mencoba. Longchen mengerti rencana mereka sekarang. Mereka telah menyerang keluarga Mo untuk menariknya keluar. Adapun formasi pembunuhan mereka, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk itu. Jika gagal, itu pasti akan membuat Longchen marah dan menariknya ke sini. Dia tidak tahu mengapa Feng Fei ada di sini, tapi itu jelas bukan suatu kebetulan. Keluarga dipasti tidak memiliki kekuatan untuk mengundangnya ke sini. Kemungkinan besar, keluarga Ye berada di belakangnya. Dengan kunjungan Feng Fei, keluarga dipasti akan habis-habisan untuk menerimanya dan memberinya kesan yang baik. Mungkin itu termasuk beberapa rumor tentang Longchen yang menciptakan banyak permusuhan terhadapnya. Meskipun dia tidak tahu persis jalannya peristiwa, dia menemukan rencana umum ini tidak buruk. Feng Fei sangat kuat, tetapi sebagai seseorang dari keluarga dewa, dia telah dihormati sejak usia muda, jadi tidak ada yang berani menggunakan skema seperti ini untuk melawannya. Akibatnya, plot sederhana seperti itu telah memberikan keajaiban padanya. Dia langsung melawan Longchen. Longchen yang kurang ajar, kamu berani tidak menghormati senior Feng Fei. Di kejauhan, pelayan Feng Fei mengutuknya. Mereka telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan belum pernah menyaksikan seseorang begitu kasar padanya. Dia bahkan memanggilnya wanita bodoh. Senior Feng Fei, selama kamu memberitahu, aku akan segera membunuhnya untukmu. Pelayan Feng Fei telah mengeluarkan pedang mereka. Apa? Jika Anda memiliki penyakit, Anda harus menerimanya daripada membunuh orang yang membawanya, Cibir Longchen. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ini adalah jebakan yang sangat jelas, namun Feng Fei telah melompat ke dalamnya untuk digunakan oleh mereka. Jika itu tidak berarti ada masalah dengan otaknya, apa artinya? Longchen, teriak di Feng, kamu boleh menghinaku, tapi kamu tidak boleh menghina senior Feng Fei. Segera bersujud dan minta maaf. Bersujud dan minta maaf. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengajari saya caranya dengan melakukannya sendiri? Cibir Longchen. Anda, di Feng tersentak, tidak tahu bagaimana harus merespon. Feng Fei melangkah maju. Apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Hanya rasa tidak hormat Anda terhadap saya sudah cukup untuk memberi saya banyak alasan untuk membunuh Anda. Keluarga panjang tidak akan bisa melindungimu. Kehormatanku padamu. Longchen memiliki ekspresi yang tak terbayangkan di wajahnya. Mengapa saya harus menghormati Anda sama sekali? Rasa hormat harus saling menguntungkan. Anda tidak menghormati saya, jadi mengapa saya harus menghormati Anda? Apakah Anda seorang penguasa? Yah, bahkan seorang penguasa pun tidak memaksa semua orang untuk menghormati mereka. Apakah Anda pikir Anda seseorang yang bahkan di atas soverein? Petik 2 Semakin banyak dia berbicara, semakin Longchen merasa bahwa istilah ini, tidak hormat, sangat menggelikan dan memuatkan. Longchen, kamu telah memusuhiku beberapa kali sekarang. Jika saya terus bersikap akomodatif kepada Anda, Anda akan berpikir bahwa saya takut pada Anda. Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Gunakan kekuatan penuhmu sehingga aku bisa melihat apakah kamu bisa bertahan bahkan 10 kali melawanku. Feng Fei akhirnya marah. Matanya sedingin es. Auranya mulai terbentang, memenuhi udara dengan tekanan yang tak terlihat. Feng Fei bahkan belum sepenuhnya melepaskan auranya. Ini hanya auranya yang mulai keluar dari amarahnya, tetapi tekanan yang dia berikan sama sekali tidak kalah dengan ahline terpasej langkah keempat manapun. Begitu kekuatan penuhnya dilepaskan, seberapa menakutkan dia. Dilong dan Di Feng bertukar pandang. Mereka berdua terkejut melihat betapa kuatnya Feng Fei. Tapi di dalam keterkejutan itu juga ada kesenangan. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang mereka perkirakan. Mereka telah mengatur banyak rencana cadangan yang tidak lagi mereka butuhkan. Lepaskan dan singkirkan aura mengintimidasimu. Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak benar-benar berniat untuk membunuhku, jadi itu tidak ada artinya. Jika Anda hanya ingin memberi saya pelajaran, lewati saja. Aku menghususkan diri dalam membunuh orang. Adapun bertukar pukulan, saya tidak punya waktu atau energi untuk disiasiakan untuk itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun Feng Fei marah, Long Chen tidak merasakan banyak niat membunuh. Dia hanya ingin mengalahkannya untuk melampiaskan. Justru karena itu, Long Chen tidak peduli untuk bertarung dengannya. Keahliannya bukan dalam bertukar pukulan tetapi dalam membunuh. Jika kamu takut, maka kamu takut. Membuat beberapa kebohongan besar untuk menutupi kepengecutan Anda tidak tahu malu. Karena Anda telah mengakui bahwa Anda bukan tandingan Senior Feng Fei, berlututlah dan minta maaf. Senior Feng Fei murah hati dan pasti akan melepaskanmu, kata salah satu pelayan Feng Fei dengan jijik. Saya pernah mendengar bahwa Long Chen mendominasi dan sombong, tetapi apakah ini dia? Rumor hanyalah rumor. Wajah aslinya telah ditunjukkan hari ini. Dia suka memprovokasi Senior Feng Fei, tapi begitu dia marah, dia bahkan tidak berani kentut. Omong kosong macam apa ini? Ini adalah ahli nomor satu dari generasi junior di benua surga bela diri. Sampah! Pakar aliansi keluarga kuno mulai menambahkan ejekan mereka sendiri, melakukan yang terbaik untuk membuat marah Long Chen. Tiba-tiba, Tung Kupil muncul di belakang punggung Long Chen. Kronenya menyala, dan fluktuasi aneh menyebar. Long Chen, kamu, Feng Fei melompat. Dia mengenali Tung Kupil itu sebagai Tung Kupil. Para ahli yang baru saja mengejek Long Chen tiba-tiba merasakan sesuatu berdebar di kepala mereka. Setelah itu, kepala mereka meledak. Dalam sekejap, ratusan ahli aliansi keluarga kuno terbunuh. Mereka mati bahkan tanpa memahami bagaimana mereka mati. Akibatnya, kegemparan meledak di antara para ahli aliansi keluarga kuno. Sekelompok semut berani membuat keributan. Anda harus tenang. Krune Demon Moon Furnace memancarkan cahaya menyihir yang menerangi Long Chen. Cahaya itu menyeramkan dan menakutkan. Baik di Long dan di Feng terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen memiliki gerakan yang begitu menakutkan. Tidak seorang pun, termasuk Feng Fei, yang mampu menghentikannya. Membuka hati iblis untuk memakan seseorang. Saya tidak berpikir bahwa Anda telah menggabungkan jiwa Anda dengan senjata iblis. Tidak heran Anda begitu sombong. Baiklah, karena kamu memiliki senjata iblis yang sangat kuat, kamu seharusnya memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Setelah beberapa saat terkejut, niat bertarung meningkat dalam Feng Fei. Munculnya Demon Moon Furnace membuatnya semakin ingin melawan Long Chen. Bab 2420 banding 2420 Letusan Jantung Iblis Itu adalah teknik yang baru saja digunakan oleh Demon Moon Furnace, dan itu adalah pertama kalinya Demon Moon Furnace menggunakan kemampuannya untuk membunuh untuk Long Chen. Fakta bahwa Feng Fei dapat mengetahui apa teknik ini mengejutkan Long Chen. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar berpengetahuan. Semangat juangnya telah dinyalakan dengan munculnya Demon Moon Furnace. Namun, Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya alasan untuk melawanmu. Akan lebih baik jika Anda tidak membuat masalah tanpa alasan. Saya tidak ingin dipermainkan orang lain sebagai orang bodoh. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, selama dia berakhir dalam pertarungan dengan Feng Fei, itu akan jatuh ke dalam plot di Long. Dengan bertarung dengan sosok sekuat Feng Fei, dia harus mengekspos kartu trufnya. Itu tidak terserah padamu. Feng Fei melangkah maju. Tidak ada manifestasi yang muncul, tidak ada aura yang meletus. Tetapi dengan lambayan tangannya yang sederhana, kekosongan itu berputar. Lokasi tempat Long Chen berada runtuh. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, tidak ada tempat untuk lari. Gelombang tangannya yang sederhana ini seperti kubah yang menutupi Long Chen, memaksanya untuk menerima serangannya. Long Chen marah. Feng Fei ini benar-benar memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya. Meskipun dia jelas sedang digunakan, dia masih melakukannya. Long Chen juga mendengus dan melambaikan tangannya. Sama seperti dia, dia tidak memanggil cincin suci atau baju perangnya. Itu adalah pertukaran telapak tangan yang sederhana. Namun, saat dia melepaskan telapak tangannya, gerbang surgawi di dalam lautan pikirannya terbuka dan kekuatan spiritual meledak. Feng Fei telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk memutar balikan hukum ruang, jadi Long Chen membalas pukulan itu dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Ketika kedua telapak tangan mereka berpotongan, tidak ada ledakan besar. Sebaliknya, badai energi jiwa meletus. Ceritan terdengar, para ahli terdekat merasa jiwa mereka akan terkoyak. Di Long, di Feng, dan para ahli lain dari aliansi keluarga kuno semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka mereka berdua langsung mulai bersaing dalam kekuatan spiritual. Pakar yang lebih kuat melindungi yang lebih lemah, menyeret mereka kembali sampai mereka cukup jauh. Badai spiritual menciptakan kelainan spasial yang aneh. Teriakan kaget terdengar. Mereka semua terkejut melihat kekuatan tak berbentuk seperti kekuatan spiritual merusak kekosongan sedemikian rupa. Kekuatan spiritual tidak berbentuk, sulit untuk menyebabkan kerusakan pada objek fisik yang tidak memiliki jiwa. Tetapi dengan telapak tangan Long Chen dan Feng Fei masih terhubung, orang-orang melihat pusaran kekuatan liar mengamuk di belakang mereka berdua. Pusaran itu sepertinya mengandung bilah tajam yang memotong kekosongan. Semua orang yang hadir adalah ahli yang kuat dalam hak mereka sendiri, tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan spiritual yang begitu kuat. Mereka terus mundur, karena bahkan pada jarak ini, mereka masih merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Badai spiritual terus menyebar. Langit dan bumi berubah warna. Kamu menolak untuk bertarung denganku dan ingin bersaing hanya dalam kekuatan spiritual, tetapi kamu tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual adalah area terkuatku. Saya akan menyarankan Anda untuk pergi untuk pertarungan nyata, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk menang, kata Feng Fei seperti burung Phoenix Arogan. Kekuatan spiritual adalah area terkuatmu. Kalau begitu mari kita bersaing di dalamnya, dengus Longchen. Longchen tidak ingin benar-benar berkelahi dengannya, tetapi wanita bodoh ini memaksanya. Karena Feng Fei telah mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya adalah aspek terkuatnya, Longchen menggunakan kata-kata untuk menjebaknya agar hanya bersaing dengan kekuatan spiritual. Dengan begitu, dia tidak perlu mengungkapkan lebih banyak kartu truf. Bodoh! Apakah Anda pikir menjadi seorang alkemis akan memberi Anda keuntungan? Karena kamu sangat sombong, jangan salahkan aku jika kamu mati. Feng Fei marah karena ketidakpeduliannya. Dia tiba-tiba mundur. Saat dia jatuh kembali, dia dengan cepat membentuk 17 segel tangan dalam satu tarikan nafas. Langit dan bumi bergetar. Sosok ilusi raksasa perlahan mengembun. Teriakan Phoenix terdengar, mengguncang telinga orang. Bahkan setelah mundur ke jarak yang sangat jauh, para ahli aliansi keluarga kuno merasa jiwa mereka akan hancur. Feng Fei telah memadatkan seekor Phoenix raksasa. Itu tampak hidup, dengan pancaran surgawi yang memenuhi dunia. Dengan kepakan sayapnya, hukum langit dan bumi bergetar. Apa itu? Aura liar Phoenix bahkan lebih menakutkan daripada aura ahline terpase celang K keempat. Namun, itu tidak memiliki aura binatang ajaib atau binatang suan. Panggil binatang jiwa hidupmu. Kami akan menyelesaikan ini dalam satu gerakan. Feng Fei melayang ke langit, Phoenix-nya di belakangnya. Itu menyinarinya dalam cahaya indah yang tiada taranya, tetapi suaranya dingin. Binatang jiwa hidupku. Long Chen tiba-tiba teringat Mengki menyebutkan bahwa ada metode untuk menyingkat binatang jiwa dalam diagram roh segudang. Namun, memadatkan jiwa binatang membutuhkan jiwa binatang yang kuat. Semakin tinggi kualitas jiwa binatang, semakin kuat jiwa binatang yang bisa diringkas. Mengki tidak pernah menemukan jiwa binatang yang cocok, jadi dia tidak pernah memadatkan jiwa binatang. Mengondensasi binatang jiwa membutuhkan sejumlah besar energi jiwa, dan binatang jiwa kehidupan membutuhkan merobek sebagian benih jiwa tubuh untuk memadatkannya. Seseorang hanya bisa memiliki satu binatang jiwa kehidupan. Itu adalah alat untuk pertempuran serta bantuan untuk kultivasi. Karena memiliki pil kondensasi jiwa sembilan teratai, Mengki tidak pernah berpikir untuk memadatkan binatang jiwa. Namun, pil kondensasi jiwa sembilan teratai bukan untuk pertempuran. Melihat binatang jiwa yang menakutkan ini, hati Long Chen tenggelam. Energi jiwanya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menghabiskan waktunya untuk berlatih seni jiwa, apalagi memadatkan binatang jiwa. Mengalahkanmu tidak mengharuskanku mengambil nyawa binatang jiwaku. Jika Anda memiliki kemampuan, paksakan. Long Chen menebalkan wajahnya untuk menyombongkan diri. Feng Fei semakin marah. Long Chen sebenarnya memandang rendah dirinya. Tatapannya menjadi dingin, dan segel tangannya berubah. Phoenix di belakangnya menjerit tajam dan menyerang Long Chen. Dimanapun Phoenix lewat, pusaran ruang runtuh tertinggal. Meskipun jelas-jelas diringkas dari kekuatan spiritual, itu tidak berbeda dengan jika itu hidup. Itu memiliki niat membunuh sendiri yang memenuhi udara. Seperti yang diharapkan dari senior Feng Fei. Serangan spiritual ini praktis tidak mungkin untuk diblokir. Feng R, jika kamu menghadapinya, bisakah kamu menerima pukulan ini? Dilong ditransmisikan ke D-Feng. Jika sebelumnya, saya pasti tidak akan bisa memblokirnya. Namun, sekarang saya telah sepenuhnya membangunkan garis keturunan Kaisar Darah saya dan bergabung dengan jiwa Kaisar Darah. Dengan jiwa Kaisar Darah membantu saya, saya seharusnya tidak memiliki masalah dengan gerakan ini, kata Feng Fei sambil tersenyum. Bagus. Ingat, Anda tidak dapat mengekspos kekuatan Anda saat ini. Setelah Anda memasuki Starfield Divine World dan dapat mengontrol kekuatan Samsara, kekuatan Kaisar akan sepenuhnya berada dalam genggaman Anda. Pada saat itu, Long Chen tidak akan berarti apa-apa, tetapi untuk saat ini Anda harus bertahan. Long Chen bukan lagi targetmu. Target Anda adalah orang-orang seperti Feng Fei. Keluarga Dewa menggunakan kita, tapi hehehe, kenapa kita tidak bisa menggunakannya juga? Anda hanya perlu terus mengisap ibumu itu. Cepat atau lambat, keluarga Ye akan menjadi milik kita untuk dikendalikan, mengerti. Aku menikahi wanita idiot itu dan bertahan selama bertahun-tahun hanya untuk membantumu. Jangan kecewakan saya, kata Dilong. Ayah, jangan khawatir. Anakmu tidak akan mengecewakanmu, janji di Feng. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan menyelap percakapan diam mereka. Tungku pil raksasa telah muncul untuk memblokir Phoenix. Itu adalah Demon Moon Furnace, namun, itu bukan tubuh aslinya. Itu adalah sesuatu yang kental dari kekuatan spiritual Long Chen. Long Chen ragu-ragu tentang bentuk apa yang harus dia gunakan untuk memblokir, jadi dia secara acak memutuskan bentuk Tungku Bulan Iblis. Tanpa diduga, ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meniru Tungku Bulan Iblis, Tungku Bulan Iblis yang sebenarnya menyala dan membantu. Kakak Long Chen, aku tidak begitu mengerti teknik ini. Paling-paling, saya bisa memberi Anda 20% dari kekuatan saya, kata Ling Er meminta maaf. Demon Moon Furnace telah melewati banyak master, dan dia ingat sedikit tentang setiap master. Dia telah bertemu seseorang yang telah menggunakan teknik semacam ini. Setelah membolak-balik ingatan yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya menemukan satu cara ini untuk membantu Long Chen. Tapi seni jiwa master itu tidak sekuat itu. Ling Er, bagus sekali. Itu luar biasa, puji Long Chen. Dengan 20% kekuatan Demon Moon Furnace, itu bisa membuat kekuatan spiritualnya berkali-kali lipat lebih kuat. Long Chen tidak ahli dalam bertarung dengan kekuatan spiritual. Memanggil jiwanya di luar tubuhnya berbeda dari pil pemurnian. Itu adalah gaya yang sama sekali berbeda yang belum pernah dia latih sebelumnya. Dengan bantuan Ling Er menjaga bentuk yang dia panggil stabil, Long Chen hanya perlu untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan spiritualnya. Dia yakin bahwa kekuatan spiritualnya sendiri tidak akan kalah dari siapapun. Kekuatan spiritual Anda selonggar ini, dan Anda berani menjadi begitu sombong. Feng Fei mendengus. Energi tiba-tiba mengalir keluar darinya dan masuk ke kepala Phoenix. Mata Phoenix mulai bersinar. Cahaya kemasan keluar dari mereka. Dua retakan muncul di dalam tungku pil yang dipanggil Long Chen. Setelah itu, semuanya hancur.